Beri pertanyaan kepada narasumber, Anda boleh bertanya lewat chat dengan bahasa yang baik dan sesuai dengan relevan dengan pembicaraan kita malam hari ini. Nah, oleh sebab itu mari kita mulai termin yang pertama. Saya lebih dulu ke Gunawan. Gun, hari ini kita bicara tentang Church at Home. Nah, pertanyaannya adalah ini istilah yang mulai populer hari ini sebab kondisi gereja sementara dipending ibadahnya dan disuruh ibadah di rumah masing-masing. Sehingga ada orang-orang yang kemudian mulai kata ini Church at Home, Worship at Home, dan bahkan ada yang membandingkan apa yang kita alami hari ini dengan peristiwa kisah para rasul ketika mereka beribadah di rumah-rumah. Nah, apakah menurut kamu ini sesuai dengan apa yang terjadi pada gereja mula-mula? Apakah ini sama dengan itu? Ataukah ada sesuatu yang berbeda? Ada makna yang berbeda, sebuah definisi berbeda, pengertian yang berbeda, ataupun nilai-nilai yang berbeda? Silakan Gun. Ya, terima kasih, Gordon. Ya, pertama kali kita dilanda oleh COVID, memang saya melihat ya di berbagai macam media sosial dari gereja-gereja ada banyak sekali himpuan-himpuan untuk beribadah di rumah, dan kemudian dengan caption salah satunya adalah Worship from Home, Church at Home, dan kemudian dia mengatakan ini seperti kembali ke dalam kisah para rasul, yaitu gereja di rumah. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Kodoni adalah, apakah fenomena hari ini gereja di rumah itu sama dengan gereja yang ada di rumah, yang ada di dalam kisah para rasul? Nah, sebelum saya menjawab itu dengan yes or no, saya ingin supaya kita malam hari ini boleh kembali, menurut saya kita harus kembali lagi ke dalam Alkitab. Yang menjadi pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, mengapa gereja mula-mula pada waktu itu berada di rumah? Kalau kita membaca, misalnya ada beberapa ayat, kalau kita boleh membaca, misalnya saya mendata ada tiga ayat. Yang pertama dalam kisah rasul 2 ayat 46, disitu dikatakan, Dan mereka bertekun setiap hari dengan sehati di dalam baik Allah, dan memecahkan roti dari rumah ke rumah, ini tersema dari King James, dari rumah ke rumah, dan makan bersama-sama dengan sukacita, dan dengan hati yang tulus. Dan kemudian dalam kisah rasul 5 ayat 42, kurang lebih juga sama, kemudian dalam Roma 16 ayat kelima, misalnya mungkin saya boleh membaca yang itu, yang Roma 16 ayat kelima, disitu Paulus memberikan salam kepada partnernya, gitu ya. Dan dikatakan, demikianlah, juga sampaikan salam kepada gereja yang ada di rumah mereka. Jadi, yang harus kita tangkap, yang pertama adalah memang dalam setting kisah rasul, gereja itu beribadannya atau beroperasinya itu dari rumah-rumah. Pertanyaannya adalah, mengapa? Ada dua pandangan yang seringkali ketika saya belajar, ada dua pendapat yang mengatakan kenapa gereja di kisah rasul itu ada di rumah. Yang pertama, pada waktu itu, mereka mengatakan, oh, gereja ada di rumah dalam kisah rasul karena ada di dalam aniaya. Tapi menurut saya pandangan ini tidak tepat secara sepenuhnya, karena kenapa kalau kita membaca dalam kisah rasul, pasal yang kedua waktu itu, walaupun gereja ada di tengah aniaya, tapi aniaya yang dialami oleh gereja tidak secara intensif, begitu. Bahkan di dalam sejarah ketika gereja dianiaya, ternyata tidak secara menyeluruh, sebenarnya ada spot-spot yang tidak dianiaya juga. Yang kedua, ada yang mengatakan adalah gereja ada di rumah karena pada waktu itu mereka belum punya dana untuk membangun gedung, sehingga mereka ada di rumah-rumah. Dan menurut saya ini juga tidak betul, karena kalau kita bisa melihat bahwa gereja mula-mula itu menurut saya cukup kaya, punya finansial yang cukup untuk bisa membangun sebuah gedung-gedung yang cukup besar, mungkin sama seperti kita. Tapi mereka tidak melakukan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Wah, itu menarik. Saya memakai, meminjam istilah kosehe yang kemarin, yaitu tentang pecah di dalam dan pecah di luar. Jadi kita bisa melihat bahwa gereja di dalam kisah rasul, kenapa mereka ada di rumah-rumah. Mereka melakukan itu bukan karena peristiwa yang ada di luar, sama seperti yang kita alami. Kalau kita hari ini ada di rumah, itu karena, kalau saya pakai istilahnya kosehe, pecah dari luar. Karena kita didesak sedemikian, sehingga kita harus kembali ke rumah. Tapi gereja dalam kisah rasul beribadah di rumah-rumah, bukan karena situasi yang ada di luar, tetapi menurut saya karena pemahaman mereka tentang esensi kekristianan, tentang sifat Allah, tentang apa yang dikerjakan Allah dalam perjanjian baru, itu yang membuat mereka ada di rumah. Saya mendata ada, secara cepat saya mengatakan ada tiga hal, tiga pemikiran secara teologis dan filosofis. Kenapa gereja mula-mula dalam kisah para rasul itu ada di rumah-rumah. Yang pertama, dengan jelas kita bisa melihat di dalam Alkitab, bahwa di dalam Alkitab diajarkan bahwa church, gereja itu adalah family. Gereja itu adalah keluarga. Dan kalau gereja adalah keluarga, pertanyaan saya sangat sederhana, keluarga kumpulnya di mana? Keluarga kumpulnya di rumah. Oleh karena itu, kenapa mereka memilih home, kenapa mereka memilih house, kenapa mereka memilih rumah? Karena di dalam pemikiran teologi perjanjian baru, bahwa gereja itu adalah the family of God. Gereja itu adalah keluarga Allah. Kita bisa melihat misalnya itu yang sangat jelas sekali, dalam 1 Timotius 3 ayat 15, Paulus memberikan instruksi kepada Timotius, anak rohaninya, yang mengatakan, jika kalau aku terlambat, maka engkau akan tahu bagaimana caranya beroperasi gereja itu. Dan dia mengatakan bahwa gereja itu adalah the family, gereja itu adalah keluarga. Jadi yang pertama, saya mengatakan kenapa gereja mula-mula ada di rumah, karena yang basicnya adalah mereka memiliki satu teologi atau pemandangan bahwa gereja adalah keluarga. Dan keluarga itu kumpulnya di rumah. Yang kedua, pemikiran bahwa gereja adalah keluarga sebenarnya juga merupakan turunan daripada sebuah pemikiran tentang pandangan mereka tentang Allah. Jadi yang kedua, kenapa gereja ada di kumpul di rumah, karena gereja ada keluarga. Tapi yang kedua, karena mereka mendapatkan penyingkapan pewahyuan bahwa Allah itu adalah Bapak. Satu penyingkapan pewahyuan yang luar biasa yang Tuhan Yesus bawa ke dalam perjanjian baru adalah dia menunjukkan kepada kita bahwa God is Father. Dan saya pernah mengatakan, pandangan gereja tentang Allah akan menentukan model gerejanya itu seperti apa. Model Allah itu akan menentukan model gerejanya itu seperti apa. Jadi kalau kita memandang Allah itu sebagai healer penyembuh, maka gereja akan menjadi seperti rumah sakit. Kalau kita memandang gereja itu sebagai panglimat perang, maka gereja itu seperti army of God. Tapi kalau kita memandang Allah itu sebagai Bapak, maka gereja itu adalah keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, menurut saya, kebenaran perjanjian baru yang mungkin tidak disukai dan tidak banyak diterima oleh banyak orang adalah bahwa di dalam teologi perjanjian baru sangat jelas sekali ada sebuah shifting, ada sebuah perubahan, bukan hanya paradigma, tetapi sesuatu yang sangat esensial sekali, yaitu bahwa Allah tidak tinggal lagi di dalam bangunan atau benda-benda yang dibuat oleh tangan manusia. Saya harus membacakan ayat, supaya setelah ini saya tidak dikatakan sesat. Di dalam kisah Rasul Pasanya yang ke-7, ayat 48-49, kotbah Stefanus, martir pada waktu itu, bukan Stefanus Heri, tapi Stefanus yang ada di kisah Rasul 7, ayat 48-49. Dengan jelas sekali dalam kisah Rasul 7, ayat 48-49, dikatakan begini, Stefanus mengatakan, tetapi yang maha tinggi tidak tinggal di dalam bait-bait yang dibuat oleh tangan manusia, temples yang dibuat oleh tangan manusia. Sebagaimana kata Nabi, surga adalah tataku, bumi adalah alas kakiku, rumah macam apa yang akan kamu bangunkan bagiku, firman Tuhan, atau apakah yang akan menjadi tempat berhentianku. Menurut saya, buat orang Yahudi, kenapa mereka kemudian mengambil batu dan kemudian meracam Stefanus? Karena statement itu menurut saya adalah satu statement yang sangat menusuk jantung pemikiran daripada Judaism pada waktu itu. Karena di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa Allah tinggal di dalam sebuah temple, dalam sebuah rumah yang disebut sebagai bait Allah. Tapi Stefanus kemudian dalam kisah Rasul 7 mengatakan bahwa Allah yang maha tinggi tidak tinggal di dalam bangunan-bangunan itu. Jadi menurut saya kenapa gereja kemudian di awal-awal pergerakan tidak berusaha membangun sebuah temple, the other temple, baik Allah yang lain, atau bangunan fisik yang lain, atau gedung, ataupun whatever itu, sebagai the holy one, sebagai the holy place. Kenapa? Karena pemikiran mereka sangat jelas bahwa Allah tidak tinggal lagi di dalam temple fisik, di dalam bangunan secara fisik, tapi dia memilih atau dia membuat sebuah the new temple, sebuah baik Allah yang baru. Dan kita bisa melihat itu dalam seluruh perjanjian baru, pemikiran-pemikiran itu, misalnya di dalam Ephesus 2, ayat 21 sampai dengan 22, Paulus mengatakan dengan jelas bahwa we are the temple, bahwa orang-orang percaya itulah temple, orang-orang percaya itulah baik Allah yang baru. Spiritual temple, di mana Allah tinggal di dalam diri orang-orang percaya. Kemudian di other apostle, rasul yang lain, rasul Petrus, 1 Petrus 2 ayat ke-5 mengatakan, satu ayat yang sangat terkenal, dia mengatakan pada orang-orang percaya pada waktu itu bahwa you are the living stone, bahwa engkau adalah batu-batu yang hidup, yang dipergunakan untuk membuat the spiritual house, rumah, atau baik yang baru, baik yang rohani. Jadi menurut saya ini sebabnya, kenapa kemudian orang Kristen mula-mula tidak berkumpul atau tidak berusaha mendirikan bangunan fisik yang lain untuk mereka berkumpul atau menyembah, tapi mereka ada di rumah-rumah, karena berdasarkan pemahaman mereka, teologi mereka, cara pandang mereka tentang apa yang Allah kerjakan. Jadi dari sini saja, menurut saya, kemudian kalau ditanya, apakah fenomena yang terjadi sekarang dengan apa yang terjadi dalam kisah perlasuk itu sama, menurut saya agak berbeda. Bisa saja, seperti pembicaraan kita dua minggu yang lalu tentang bagaimana gereja hari-hari ini sedang dibelokkan Tuhan, saya merasa bahwa bisa saja bahwa fenomena hari ini, Tuhan sedang mengembalikan kita kembali ke dalam pola di dalam gereja mula-mula, yaitu di rumah-rumah. Tapi untuk saat ini, saya mengatakan statement saya adalah, apakah kalau ditanya, apakah gereja yang hari ini ada di rumah sama dengan gereja yang ada di rumah dalam kisah perlasuk? Saya dengan tegas katakan, no. Itu tidak sama. Itu tidak sama. Itu jawaban saya, Godot. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, kalau ini tidak sama, atau secara prinsipil, secara nilai, sebenarnya adalah tidak sama, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, sehingga kita bisa tadi dibelokkan ulang kepada nilai-nilai, prinsip-prinsip mula-mula yang Tuhan mau kita pegang. Jadi selain fondasi, penyebab, kenapa gereja pada waktu itu ada di rumah, yang berbeda, yang sekarang dengan yang ada di kisah perasuk, yang kedua saya melihat adalah begini, perbedaan yang sangat signifikan adalah, apa yang terjadi di rumah? Ketika gereja ada di rumah, agenda apa yang sedang mereka kerjakan? Dan kalau kita membaca dalam Alkitab, saya mengatakan, saya mengambil dari kisah Rasul Pasal yang kedua, ayat 42 sampai dengan 47, maka di situ kita bisa mendapatkan kurang lebih, walaupun bukan list yang komprehensif, yang mencakup semuanya, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan sebuah gambaran sedikit tentang apa sih yang kira-kira terjadi pada waktu itu ketika gereja berkumpul di rumah-rumah di dalam kisah para rasul. Saya mengatakan ini sebagai agenda gereja yang ada di rumah pada waktu itu. Saya menemukan ada empat dalam kisah Rasul II, ayatnya yang ke-42 sampai dengan 47, mungkin nanti bisa dibaca secara keseruan, tapi saya enggak membaca semuanya karena waktu. Misalnya ada ayat 42 dikatakan, dan mereka bertekun di dalam ajaran rasul-rasul, dan di dalam persekutuan, dan di dalam memecahkan roti, dan di dalam doa. Di sini saya menemukan ada empat agenda yang terjadi. Apa yang terjadi ketika orang Kristen mula-mula berkumpul di rumah-rumah? Yang pertama, mereka bertekun di dalam apostolik doktrin. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bertekun di dalam persekutuan, fellowship. Dan yang ketiga, mereka ada untuk memecahkan roti. Yang keempat, mereka ada untuk berdoa. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita membahas ini, seperti pertemuan dua minggu yang lalu adalah, kita ini seringkali mendapatkan kata yang sama di dalam Alkitab, tetapi pemahaman kita tentang kata itu sangat berbeda. Misalnya saya mulai dengan cepat, dengan singkat saja, tentang pengajaran, misalnya apostolik doktrin. Maka bayangan kita adalah kurang lebih seperti ini, kalau kita boleh bayangkan, oh, Paulus ada di rumahnya si A, kemudian Paulus khotbah, ada lagu pembuka, ada khotbah, kemudian khotbah. Itu yang seringkali disebut sebagai di apostolik doktrin. Tapi nanti mungkin kita bisa eksplor, mungkin teman-teman yang lain, Kopram dan Pak Nanang juga mungkin bisa membantu. Kita bisa melihat bahwa, no, bukan itu. Pengajaran rasul-rasul yang kita lihat di dalam homes, bukan rasul yang berkhotbah. Tetapi adalah bagaimana mereka saling membagi kebenaran firman itu satu sama lain. Saling membagi kebenaran itu satu sama lain. Nanti mungkin saya masukkan di dalam masalah tentang persekutuan, kata itu masuk di situ. Tapi salah satu contoh yang sangat terkenal adalah kisah rasul 20 ayat ke-9. Peristiwa ketika ada seorang yang duduk di jendela, dan kemudian karena Paulus terlalu lama berbicara, dan kemudian si pemuda ini jatuh namanya Eutikus, kemudian jatuh dan mati. Dan di dalam terjemahan ada banyak Alkitab mengatakan bahwa pada waktu itu Paulus sedang preaching, Paulus sedang berkotbah. ITB kita, LAI kita mengatakan, karena Paulus terlalu lama berkata-kata. Yang menarik menurut saya adalah kata yang dipakai dalam bahasa Yunani pada waktu itu adalah dialego menu. Dialego menu, yang diambil dari kata dasar dialo-legomai. Dari kata dialego-mai kita mendapat kata-kata dialog. Yang sebenarnya berarti pada waktu itu, ketika dikatakan Paulus preaching, Paulus berkotbah, itu bukan satu arah, tapi semacam diskus, semacam seperti malam hari ini. Semacam diskusi. Nah itu salah satu yang saya mengatakan, kenapa gereja hari ini ketika di rumah beda. Karena walaupun gereja hari ini di rumah, pengajarannya masih satu arah online. Beda dengan... Yang kedua adalah persekutuan. Kata persekutuan menurut saya perlu di-expose juga lebih dalam. Tapi the message menerjemahkan persekutuan itu sebagai life together. Saya menyukai the patient translation yang menerjemahkan adalah di mana dikatakan their hearts were mutually linked to one another. Jadi persekutuan itu bagaimana hati kita itu menyatu dengan hati sesama. di mana hatiku dan hatimu bersatu, itulah persekutuan. Dan persekutuan, kalau kita mau kupas lebih dalam, ekspresinya itu adalah saling berbagi, saling to share, saling membagi. Oleh karena itu di dalam agenda rumah, kalau kita bisa melihat, maka membagi ini saya bagi dari dua. Satu, membagi hal-hal yang spiritual. Kita bisa membaca itu dalam 1 Korintus 14, 1 Korintus 14 ayat yang ke-26, di mana dalam 1 Korintus 14 ayat ke-26, maka kita bisa melihat bagaimana pola gereja pada waktu itu beribadah, yang menurut saya sangat berbeda dengan pola kita hari ini. 1 Korintus 14 ayat ke-26 dikatakan, lalu bagaimana saudara-saudara, apabila kamu berhimpun bersama-sama, atau iklesi, artinya together, berhimpun bersama-sama, saat kamu menjadi gereja, apa yang harus kamu lakukan? Polos mengatakan, masing-masing kamu hendaklah mempersembahkan sesuatu. Masing-masing kamu, dalam terjemahan King Jim Literal Indonesia dikatakan, masing-masing kamu ada masmur, masing-masing kamu ada dengan pengajaran, masing-masing kamu ada bahasa lidah, masing-masing kamu ada penafsiran bahasa roh, dan biarlah semuanya dilakukan untuk meneguhkan satu sama lain. Jadi, di dalam agenda rumah pada waktu itu, tidak ada satu orang yang mendominasi pertemuan rumah, tapi masing-masing itu saling memberi, dan masing-masing menerima, masing-masing memberi, itu persekutuan. Dan bukan hanya masalah spiritual, tetapi persekutuan dalam perjanjian baru juga diekspresikan dalam hal fisik material. Oleh karena itu, kenapa dalam kisah rasul pasalnya yang kedua kita bisa membaca bahwa gereja mula-mula tidak mengalami kelaparan, kenapa? Karena masing-masing kemudian menjual apa yang mereka miliki dan meletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Mereka membagi bukan hanya hal-hal yang rohani, tapi juga hal-hal yang sifatnya fisik. Itu yang kedua. Yang ketiga, jelas dikatakan tadi adalah memecahkan roti. Itulah perjamuan kudus, yang kita sebut sebagai perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Dan mereka melakukan itu di rumah-rumah. Jelas sekali, bahwa berarti yang memimpin perjamuan kudus pasti bukan rasul. Pasti mereka adalah orang-orang biasa, the ordinary believers. Apalagi kalau di Korintus, kita bisa melihat, sangat menarik, bahwa kan penatua saja, kalau kita melihat dalam perjanjian baru. Tidak semua gereja di perjanjian baru memiliki penatua. Itu yang menarik buat saya. Korintus adalah satu gereja yang tidak memiliki penatua. Sehingga pertanyaannya, kalau mereka tidak memiliki penatua, lu siapa yang membaptis, siapa yang melakukan perjamuan kudus, siapa yang melakukan itu semua? The ordinary believers. Orang-orang biasa. Jemaat seperti biasa. Dan yang keempat, apa yang dilakukan dalam gereja rumah? Mereka berdoa. Kata berdoa di situ sebenarnya ditulis dalam bentuk jamaah yang artinya ada berbagai macam doa. Saya percaya di dalamnya pasti ada doa peperangan rohani, doa syafaat, pujian, whatever itu, semuanya ada di situ. Dan mereka lakukan di rumah. Ini menurut saya perbedaan yang kedua, Godon, bahwa selain motif basic, juga apa yang mereka kerjakan, agenda apa yang dikerjakan mereka, dan apa yang dikerjakan hari ini, itu yang membuat perbedaan, itu yang membuat berbeda. Sebelum bagianmu habis, ada yang perlu ditambahkan untuk hal ini? Saya rasa cukup dulu. Cukup dulu. Oke, terima kasih. Sekarang saya beralih ke Pak Wironana. Salam, Pak. Salam. Saya dengar Gunawan bicara bertekun dalam pengajaran, fellowship, memecahkan roti, berdoa, doa berkat, ngasihkan orang, membagi firman, bertekun bersama-sama. Saya ingat Anda, Pak Wironana. Paling tidak dari percakapan kita yang terakhir, saya tahu Anda melakukan ini. Bagaimana dengan pendapat Pak Nanang? Adakah hal-hal seperti ini yang perlu ditambahkan mungkin? Atau Anda mau perdalam tentang gereja di rumah? Sebab ada satu statement Pak Nanang yang sangat unik buat saya. Dua minggu lalu, Pak Nanang, Anda sempat berkata bahwa setelah peristiwa COVID ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dalam aktivitas kami sebagai gereja. Ya, pertemuannya saja yang sudah tidak ada, tetapi aktivitas pemuritan kami tetap berjalan seperti biasanya. Sebab kami sudah melakukan itu. Nah, kira-kira Pak Nanang, apa yang perlu Anda tambahkan atau perdalam dalam kasus-kasus ini? Tentang bertekun dalam pengajaran rasu-rasu, tentang fellowship, tentang memecahkan roti, perjemuan Tuhan, tentang berdoa. Bagaimana apa yang perlu Anda tambahkan dan bagaimana membentuk sebuah kebiasaan itu? Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak Doni. Terima kasih, Mas Gunawan. Kalau guru yang mengajar, itu keren banget. Detail, mudah dimengerti. Terima kasih banyak, Mas Gunawan. Ya, kalau seperti tadi juga, bahwa apakah gereja ketika kita sekarang ini di rumah-rumah, church at home itu, sudah sama seperti yang dikisah para rasul, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Gunawan. Sebab sebenarnya, gereja yang sekarang ini adalah cuma memindahkan acara di gedung gereja ke rumah-rumah. Sebab berjalan seperti biasa, ada nyanyi, ada WL, bla-bla-bla seperti di situ. Jadi, belum menyentuh kepada esensinya. Makanya tadi kemudian, Pak Gunawan, Mas Gunawan, menjelaskan dengan baik. Nah, saya kemudian tertarik dalam kalung kisah para rasul fasalnya yang kedua tadi. saya akan mengulang membaca ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mematakan roti dan berdoa. Nah, yang menarik buat saya, ketika terjadi sebuah ledakan kelahiran gereja mula-mula, yang saya tahu bahwa yang membidani adalah roh kudus gereja mula-mula terakhir, lalu ada 3.000 orang bertobat, jumlahnya sangat besar, tapi mereka terus kemudian kembali ke rumah-rumah, hidup seperti biasa. Sebab gereja tadi kan bukan acara yang kemudian tadi dipindahkan ke rumah-rumah, tapi yang sesuatu yang dihidupi di dalam keluarga. Kalau Mas Gun tadi menyebutkan gereja adalah keluarga. Jadi kehidupan yang sehari-hari cuma nilai-nilainya menjadi berubah. pandangan teologis mereka menjadi berubah. Nah, yang sangat menarik buat saya di ayat 42 ini dengan kata bertekun. Kan tadi bertekun di dalam pengajaran, rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun untuk membecahkan roti, bertekun untuk berdoa. Jadi dari empat hal tadi, dimulai dengan kata bertekun. Sebenarnya sekali buat saya dengan kenapa kemudian dimulai si penulis ini menyampaikan kata bertekun. Sesuatu yang sekarang ini mungkin menjadi kurang buat kita dalam hal bertekun. Nah, pertanyaannya kenapa jemaat mula-mula itu begitu mereka terima Tuhan? Mereka kok langsung bisa mengikuti ya irama yang namanya bertekun tadi. Langsung hidup bertekun tadi. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tidak ada sesuatu. Tapi mereka muncul inisiatif itu dari dalam untuk mereka bertekun. Menurut saya, yang pertama begini, saya yakin bahwa karena pertobatan mereka itu pertobatan yang sejati. Pertobatan yang mereka karena mereka mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Sebab kalau ada pertobatan yang sesungguhnya, orang tentu akan haus kepada sesuatu yang baru. Kemudian menurut saya yang kedua adalah, kenapa mereka bertekun? Karena mereka penuh roh kudus. Jadi penuh roh kudus itu menurut saya bukan hanya sekedar berbata-bata dalam bahasa roh, tapi ada sebuah kerinduan dari dalam tadi untuk bertekun dalam belajar dan sebagainya. Jadi roh kudus dari dalam pasti akan mendorong hidup kita, mendorong diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bertekun. Yang tadi bertekun disebutkan empat hal tadi sama Pak Gunawan tadi. Nah, menurut saya juga yang ketiga, kenapa mereka mudah untuk bertekun, selain karena mereka mengalami Kristus, mereka mengalami roh kudus, karena menurut saya budaya mereka sebagai orang-orang Yahudi. Sebab kita tahu bersama bahwa orang-orang Yahudi itu mereka belajar dari sejak kecil. Mereka terbiasa belajar. Apalagi mereka sebagai orang-orang Yahudi kan mereka mesti belajar kitab Torah. Kalau tidak salah, kita mesti ingat bahwa kemarin sebagai orang Yahudi, mereka mesti harus ada di kelas Bet Sefer, Bet Midras, Bet Talmud, di mana dari usia lima sampai sepuluh tahun mereka sudah bertekun menghafal lima kitab pentatuk, lalu kemudian umur sekian, sepuluh sampai lima belas, mereka mesti hafal seluruh, perjanjian lama. Jadi, buat mereka bertekun itu menjadi sesuatu, masa transisinya tidak terlalu sulit. Sebab mereka biasa bertekun. Mereka biasa belajar. Nah, ini kan menjadi agak beda ketika kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ketika kita mengajak orang bertekun, itu rasanya berat banget, sulit banget. Nah, boleh bertekun dalam pengajaran, mengajak mereka dalam sebuah pemuritan. Jadi, saya suka dengan kata bertekun ini. Nah, memang ini mesti diawali tadi, bahwa ini mesti disampaikan, ini mesti diterapkan dalam keluarga, bahwa kemudian kita mesti belajar dari sejak kita lahir, mesti tinggal dalam rumah, orang dalam rumah lah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, supaya orang-orang yang ada dalam rumah itu, dia terus bertumbuh. Nah, saya juga lagi belajar bahwa tentang kata pemuritan yang kemudian mereka lakukan. Nah, Yesus mengatakan untuk kita semuanya jadi murid. Cuman kemudian kalau kita mendengar kata pemuritan zaman sekarang ini, kita belajarnya karena kita dari kecil, kita belajar di sekolah, yang namanya murid itu belajarnya di kelas. Padahal sebenarnya harusnya kita kembali bahwa pemuritan yang Yesus maksud itu bukan di kelas, tapi di keluarga, di family, dalam rumah. Karena itu ya. Nah, ada kata yang saya lagi senang melihatnya dan memikirkannya, saya membacanya, tentang kata hafruta. Jadi metode cara belajar orang-orang Yahudi, bagaimana cara mereka mempelajari hukum firman Tuhan, kitab Torah, kitab Talmud. Dan biasanya tujuannya mereka gampang. Setelah mereka belajar apa yang mereka pelajari, terus mereka mengatakan, bagaimana cara mempraktekannya? Jadi belajar, terus cara praktek. Belajar, cara praktek. Itu menurut saya lebih efisien, lebih efektif, sebab setiap kali kita belajar, apalagi dalam rumah, belajar tentang kebenaran, belajar tentang sesuatu, lalu kemudian kita langsung mempraktekan. Tidak terlalu banyak yang kemudian dipelajari banyak di sini, yang seperti di kelas, tapi seringkali nggak bisa dipraktekan. Sama ketika kita sekolah dulu, di sekolah itu banyak pelajarannya, yang kita pelajari di kelas. Kita masih ingat SMP, SMA, satu hari berapa mata pelajaran. Termasuk tadi Pak Pramono ya, PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kita belajar matematika, kita belajar hukum belakang, semua belajar-belajar, tapi seringkali kita banyak pengetahuan, tapi kita nggak bisa mempraktekannya. Nah sebenarnya harusnya kita bangun, bahwa sebenarnya, kemudian ketika kita ada dalam pemuritan yang ada dalam rumah, ketika orang-orang yang kemudian tadi berkumpul dalam rumah, ada orang-orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak, langsung praktek. Ngajarkan hal lain sederhana, langsung praktek. Itu yang saya rasa kemudian membuat pemuritan akan bertumbuh dengan baik. Saya lagi merenungkan ini, apakah kemudian pemuritan kita yang mesti berubah, bukan lagi di kelas, tapi dalam keluarga, dalam kehidupan bersama. Nah kita ingat bahwa kemudian, sebenarnya istilah hafruta ini kan, juga cara belajar rabi-rabi di Yahudi, itu sejak masanya, kalau nggak salah, sejak masa pembuangan di Babel. Karena mereka juga teraniahnya di sana, mereka hanya belajarnya kelompok-kelompok kecil. Dua, tiga orang mereka berkumpul dan ada rabi yang mengajarkan seperti itu. Nah menurut literatur adalah seperti ini, ternyata Daniel berserta dengan tiga temannya, itu mereka berhapruta, berkumpul dalam kelompok kecil. Mereka saling menguatkan apa yang mereka punya, apa yang mereka kemudian ingat, apa yang mereka pelajari, mereka saling membagi di situ. Nah itu terus bergembang kemudian zaman Yesus seperti itu. Namun, saya kemudian pikirkan, Yesus ternyata berhapruta atau tidak ya? Sebab kemudian Yesus dengan murid-muridnya, kita pikir langsung Yesus mengambil dua belas murid. Ternyata sebenarnya tidak langsung dua belas murid kan, awalnya dua murid, yang notabene murid dua orang itu adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Jadi katakan, lihatlah anak domba Allah, lalu dua murid itu ikut pada Kristus. Nah terus kemudian singkat saja begini, bahwa Yesus pengajarannya kepada murid-muridnya kan hidup bersama. Karena kata hafruta itu berasal dari kata bahasa Aram yang ditulis dengan kata hafer, yang artinya pertemanan, artinya persahabatan. Yang tadi kalau kemudian kogunawan bilang ada di situ, ada persekutuan di dalamnya. Jadi mereka bertekunnya itu, bertekun sebagai para teman, para sahabat, yang saling memperlengkapi tadi. Mengajarnya itu, mengajar dua arah, yang berdiskusi, belajar bersama, saling menguatkan, membangun, membimbing, dan mempraktekan. Itu kan Yesus yang lakukan dengan dua belas muridnya, terus saya kemudian dengan dua belas muridnya. Jadi hidup bersamanya itulah yang penting. Nah, ketika kita sekarang ini dalam gereja, apakah kita telah hidup bersama, dan orang bisa melihat kita apa adanya? Dan kita juga bisa melihat orang dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian di situ, kemudian kita saling menasihati, mereka melihat keteladanan dari kehidupan kita atau tidak? Sebab zaman sekarang, kalau kemudian hanya orang ada di depan, kan kita tidak melihat yang namanya keteladanan. Itu bukan dua pemuridan yang tadi dalam pertemanan, dalam persahabatan, yang kehidupan sehari-hari saja, yang kehidupan sehari-hari, yang ada di dalam rumah. Seringkali, menurut saya tadi, akhirnya kita hanya seperti, karena Mas Gunung mendelaskan, satu arah, kita hanya mendengarkan, dan itu saja kemudian, paling banyak kita dengerin cuma hari minggu. Ya kalau ada ibadah tengah minggu, ibadah tengah minggu. Kurang lebih satu jam lah kita mendengarkannya. Lalu kemudian selesai. Hidup bersamanya kapan? Fellowshipnya kapan? Belajar bersamanya kapan? Membagi hidup bersamanya kapan? Jadi, saya rasa saya ingin menambahkan itu lebih dulu, Pak Don, bahwa ada kata penting yang sebenarnya mungkin agak ditinggalkan sekarang ini buat kita sebagai gereja, bahwa kita mesti bertekun. Bertekun tadi ada, bertekun dalam pengajaran-pengajaran. Nah ini agak repot juga. Saya pernah baca, barusan tadi baca. Nggak nyaman sekali. Bahwa seringkali kemudian kita yang orang-orang, sampai takos takarismatik begini. Kita ini seringkali dibilang kurang pengajaran. Sebenarnya siapa bilang? Tadi Mas Kun menjelaskan pengajaran bagus sekali. Cuman secara umum memang kemudian pengajaran-pengajaran kemudian dangkal, orang lebih banyak kemudian berdiri di depan, menyampaikan sebuah dongeng, sebuah cerita, sebuah kisah, kadang-kadang tanpa menyentuh ayat satupun. Akhirnya orang kemudian memukul gebiah uya, menyamaratakan bahwa orang karismatik ini memang enggak kuat dalam pengajaran. Wah, itu mesti harus dibuang jauh-jauh. Bahwa kita sebagai gereja yang ada di rumah, kita mesti kuat dalam pengajaran. Kita mesti saling membagi, saling menghidupi yang namanya pengajaran para rasul-rasul itu. Nah, apakah mungkin juga begini? Saya lagi mikir, Mungkinkah karena kita orang Indonesia ini suka dulunya waktu kita kecil, suka didongengin ya? Itu enggak pada dongeng. Enggak mikir terlalu banyak, enggak mau belajar. Sehingga kemudian, kita datang ke gereja itu juga ingin didongengin saja. Maaf ya, ada orang-orang yang kemudian di depan itu ngomong, ngalor, ngidul, soal cerita, kisah, dongeng. Ya tadi saya bilang, tanpa menyentuh satu ayat pun, tanpa kemudian dikupas secara teologis, secara kebenarannya, dan semua orang senang dengan dongeng. Pulang dengan rasa nyaman. Kita mesti kembalilah. Bahwa gereja yang kita harus hidupi, kita mesti mulai berpikir tentang pemuritan kuat dalam pengajaran. Sehingga menurut saya, kalau kita kuat di dalam pengajaran, apapun yang terjadi di sekitar kita, seperti masa sekarang ini, kita enggak kaget kita kemudian tidak tergopoh-gopoh, kita enggak kemudian, saya meminjam istilahnya Pak Bambang Nur Sena yang bagus sekali. Orang yang sekarang kita gini suka gampang gumunan, terus apa lagi? Kagetan. Kagetan, dan yang ketiga yang kurang asik, goblok. Kita seringkali, gereja tidak siap, ketika ada sebuah perubahan, kita kalang kabut, padahal itu hanya mengingatkan, kamu enggak usah terlalu menjadi terheran-heran, sebab semuanya itu harus terjadi. Makanya kalau orang dalam pemuritannya, pengajarannya kuat, menurut saya, apapun yang terjadi, yang di dalam, tetap menjadi kuat. terima kasih, Pak Donnie. Sama-sama. Terima kasih, Pak Wirona Anang. Wah, luar biasa. Saya mencoba, mencoba, merangkum, ya saya mencoba berpikir, sebab kemarin juga saya buat Zoom juga, barusan Zoom, dan kami belajar bahwa ternyata, apa yang kita alami hari ini, yang sebelumnya, sebelum masa COVID, adalah sesuatu yang kita anggap normal. Normal, pada waktu itu, normal adalah apabila pendidikan anak itu diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab sekolah. Saya sudah menyekolahkan anak saya, saya sudah bayar uang sekolah, berarti sekolah bertanggung jawab untuk membuat anak saya pinter. Bukan hanya itu, bahkan, kita orang tua tanpa sadar meletakkan moral karakter anak pun pada sekolah. lupa bahwa pendidikan paling mendasar sebenarnya, baik pendidikan secara informasi, maupun secara karakter moral, sebenarnya diletakkan pada rumah. Dan hari ini, jangan-jangan apa yang kita anggap normal sebenarnya adalah bukan sesuatu yang benar, tetapi adalah sebuah kebiasaan yang selama ini saya sudah dapatkan, oh, orang tua saya dulu, ya, kerohaniannya diletakkan pada gereja. Karakternya diberi tanggung jawab pada gereja yang harus membuat karakter seseorang baik, sehingga ketika saya bergereja, saya menganggap normal apabila pertumbuhan rohani saya menjadi tanggung jawab gereja. Lupa bahwa bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan itu yang dia mau. Dia mau adalah kembali lagi rumah, bagian terkecil dari sebuah institusi yang dibuat oleh Yesus sendiri, keluarga, menjadi pertanggung jawaban, menjadi badan yang bertanggung jawab penuh untuk membangun sebuah kerohanian. Jangan-jangan hari ini, jangan-jangan hari ini, Tuhan hanya sementara membelokkan, kalau pakai istilah beberapa minggu yang lalu, Tuhan sementara mengubah apa yang kita anggap normal pada sesuatu yang benar. Pada sesuatu yang dia mau. Saya kali ini langsung ke Kopram saja. Gimana dengan Kopram? Apakah kesan itu Anda temukan atau ada sesuatu yang lain Kopram mau bagikan? Silakan, Kopram. Ya, yang pasti kita semua menyadari bahwa lewat COVID-19 semua dipanggil bahkan bahasanya dipaksa kembali ke rumah. Lewat virus Corona semua dipanggil bahkan dipaksa balik ke keluarga. Ya, itu poin penting yang saya pikir semua orang mengakui bahwa virus Corona COVID-19 ini memaksa orang kembali ke rumah dan ke keluarga. Kenapa? Karena memang rumah atau keluarga itu idenya Tuhan. Itu inisiatifnya Tuhan. Sementara sorry to say kalau mengatakan ini, merk gereja, denominasi, sinode, saya pikir bukan hasil idenya Tuhan. Ya, waktu di Korintus jemaat mulai berkata aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus. Menurut saya itu salah satu awal merk-merk denominasi sinode muncul di Korintus. dan lewat Paulus Tuhan menyatakan kemarahannya atau tidak berkenan dengan hal itu. Tetapi rumah atau keluarga itu idenya Tuhan. Itu inisiatifnya Tuhan. Dan itu nggak bisa dipungkiri lewat COVID-19, lewat virus Corona, kita membuktikan betul-betul semua dibawa dan dipaksa pulang ke rumah. makanya saya pribadi makin on the track istilahnya, makin ada di dalam tracknya Tuhan, banyak bicara tentang family, banyak bicara tentang keluarga, banyak bicara tentang parenting, banyak bicara, karena itu urusan rumah semua. Itu harus menjadi pesan kita ke depan. Menguatkan keluarga, membangun rumah tangga, mendidik anak baik-baik, bahkan akhirnya memunculkan regenerasi yang luar biasa. Jadi lewat COVID-19 ini semua dipaksa kembali ke rumah, walaupun tadi saya setuju dengan Brother Gunawan yang mengatakan bahwa yang dilakukan gereja-gereja hari ini bukan gereja mula-mula, bukan gereja rumah, bukan. Saya menyebutnya gereja online, gereja streaming, belum, belum menyentuh seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi saya nggak membahas lagi dasar-dasarnya karena sudah disampaikan oleh pengajar Pak Gunawan, Pak Wiro, saya lebih suka menggarisbawahi ini. Jadikan kekristenan bukan acara, jadikan kekristenan bukan ritual bahkan, acara jangan apalagi ritual. Saya mengatakan gini, sudah waktunya gereja kembali ke rumah, kembali ke gaya hidup, saya punya bahasa mungkin lebih masa kini nongkrong. Itu memuridkan di meja makan itu menurut saya asik banget. Mulut buka, hati buka. Itu prinsipnya itu. Ambil makan, mulutnya buka, hatinya buka. Tau-tau tanda tangan deal proyek. Nah, kira-kira begitu ya. Makanya Yahudi dan Chinese, orang Yahudi, orang Chinese suka deal proyek di meja makan. Karena salah satunya prinsip itu, mulutnya buka, hatinya buka. Mulut buka, otak kanan yang kerja. Otak kiri kurang. Menikmati aja, tau-tau deal aja. Saya ingin menggarisbawahi ini, sampai akhirnya bertekun di sana, yang kisah 2N42 tadi, bukan jadi beban, nyantai aja. Begitu jadi acara, bolak-balik mesti lihat jam, nggak selesai-selesai, nggak pulang-pulang. Tapi begitu bukan acara, ketemu, ngobrol, ngopi, cerita. Nggak ada yang suka lihat jam, sampai di telepon istrinya. Belum dijemput aku ya, baru ingat, harus nyebut istri. Kenapa? Karena jadi gaya hidup. Bukan jadi acara, bukan jadi event, ritual, jam sekian sampai sekian. Tidak. Duduk bersama, ketemu, ngobrol. Dan saya mulai kerjakan ini, mungkin malam ini beberapa jejaring, saya juga join di acara malam ini. Saya suka nongkrong dengan mereka. bahkan mereka suka bergurau dengan saya. kalau nongkrong sama kopram, kasih makan yang enak, supaya powahyuan-nya keluar semua. Kalau nggak ada powahyuan, mungkin makan dan minumnya kurang enak. Artinya gini, sementara saya duduk, makan, saya nggak bingung dengan makanannya, kadang-kadang saya cepat sekali menyantapnya. Tapi saya mulai pakai kesempatan untuk share sesuatu. Sampai setiap kali kalau kita ketemu atau ngumpul, itu jadi hal yang dirindukan loh. Kopram kapan lagi bisa ketemu? Kopram kapan lagi bisa datang? Misalnya kalau itu di luar tempat saya pelayanan di luar kota. Ayo kok, saya kumpulkan. Karena mereka menikmati. Nongkrong, duduk, sesion, ada celetukan-celetukan yang keren ada di sana. Nah kata bertekun tadi, baik di dalam pengajaran rasul-rasul atau yang lebih tepatnya artinya kan belajar firman lah di situ ya. Rasul-rasul nggak punya doktrin di luar kebenaran Tuhan, yaitu firman Allah. Jadi belajar firman, yang orang bilang PA, yang orang bilang ini persekutuan lah, kebaktian lah, itu kita jadikan nongkrong bersama. Ketemu, nyantai, kadang di sebelahnya kolam renang, anak-anak kita berenang, papa mamanya nongkrong dengan saya di pinggir kolam renang, mau saya juga nggak bisa berenang. Paling saya pesan kopi sama kentang goreng, tapi aku mulai sharing tentang mungkin anak lah, tentang apapun di situ. kadang-kadang sambil misalnya nganter anak les piano, papa mamanya nunggu setengah jam, tak ajak ngopi. Saya ngajak ngopi. Pas anak saya juga mungkin yang jadi gurunya dulu, anak saya belajar di situ, sekarang jadi pengajar di situ. Eh, ada orang tua jemaat yang anaknya sekarang dididik anak saya di sekolah musik itu atau di sekolah vokal itu. Orang tuanya bisa ngopi atau nongkrong dengan saya. Setengah jam, 45 menit menunggu, jadi PA itu. dan itu dirindukan. Nggak ada yang bingung jam. Duh kok lama, bahkan sampai ditelepon, Pak, ayo Pak, udah selesai aku pulang. Ma, aku udah selesai. Pak, aku udah selesai. Itu istrinya jemput, sampai lupa. Oh iya, saya mesti jemput. Akhirnya, itu tuh gaya-gaya hidup, pertemuan-pertemuan yang saya menyebutnya nongkrong, yang bukan ritual, bukan acara, itu malah yang membuat kekristenan. bahasanya hidup yang terasa lebih hidup gitu ya. Kekristenan yang terasa lebih kristen deh, kelihatannya gitu ya. Gara-gara nongkrong aja. Pas Pak Gunawan datang di Serpong, kita ketemuan di sebuah mal, nongkrong di Starbucks, ngobrol aja. Wah itu, session demi session meluncur di sana gitu ya. Sharing demi sharing muncul di sana. Jadi, jadikan ini gaya hidup menurut saya. Dan itulah yang dihidupi oleh gereja mula-mula. Kekristenan bukan acara, jam sekian sampai sekian, hari-hari in. No, no. Every day. Every day. Saya juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Mana ada tempat yang tidak jadi rohani kalau Yesus datang. Mau di Pantai Genesaret, mau di atas bukit, mau di rumah si A, rumah si B, di pasar. Bahkan, kalau hari sabat dia datang kebaik Allah, semua tempat itu disapu habis sama Tuhan untuk menjadi tempat ngajar, untuk menjadi tempat persekutuan, untuk menjadi tempat banyak hal dikerjakan di sana. Dan saya pikir gereja mesti kembali ke situ, mestinya ke gaya hidup, bukan lagi main acara. Sekarang masih acara, sangat acara. Jamnya bahkan sama. Kayak saya dulu ada di Surabaya, di sebuah gereja. Sekarang streaming. Tak tanya streamingnya jam berapa, tetap jam 6 pagi. Walah, sama aja ini. Jadi jemaatnya ikut streaming sambil ngantuk-ngantuk, belum gosok gigi. Belum tentu masuk juga, cuma harus aja. Sekarang streamingnya jam 6 pagi. Lihat. Jadi, menurut saya, yuk, ganti kekristenan jadi ke gaya hidup. Jadi ke kehidupan nongkrong, ketemu, ngobrol. Tapi setiap kali ada celetukan nubuatan. Ada celetukan value-value kerajaan surga yang disampaikan. Sampai orang ketemu kita, dengar kita, pulang, dikenyangkan, dipuaskan. Wow, itu powerful. Itu kekristenan yang jadi kristen, lebih dari kristen. Kristen yang lebih kristen, maksudnya saya. Hidup lebih hidup, kayak iklannya rokok. Bikin hidup lebih hidup. Seperti itu, Pak Doni. Sementara ini, itu jawaban saya dulu. Ya, 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 berarti sebenarnya jangan-jangan yang salah adalah kita menjadikan kristen sebagai sebuah metode, cara, sebuah rumus-rumus, dan gagal menjadikan itu pada sebuah kehidupan, gaya hidup. That's right, ya. Saya, saya, Tuhan Yesus paling suka memberi perumpamaan, Pak Abraham. Dan anehnya perumpamaan Tuhan Yesus justru diambil dari kehidupan sehari-hari. That's right. Tapi saya setuju sama seperti Tuhan Yesus bahwa hidup sehari-hari bagi Tuhan Yesus dapat mengajar nilai-nilai rohani justru. Ya. Hal-hal yang paling, sesuatu yang paling seakan-akan bersifat materi sekalipun, cari uang, simpan uang, berkeluarga, ternyata bagi Tuhan itu justru memberi nilai-nilai rohani. Ya. Jangan-jangan memang yang hilang adalah nilai ya. Apakah yang hilang dalam sehari-hari ini adalah nilai. Kita gagal menemukan nilai-nilai sejati yang Tuhan contoh ajarkan. Mungkin nilai-nilainya hilang, dan yang kedua cara menyampaikan nilainya yang tidak tepat. Ya, Tuhan. Semua nilainya hilang, terus menyampaikannya keliru. Wah, double double salah. Salah yang ganda. Ya. Tapi ada orang punya nilainya nyampekannya yang salah, sampai mboseni misalnya gitu ya. Sampai akhirnya nilainya oke, tapi mungkin ini contoh-contoh lah. Kalau kamu nggak datang doa malam, nggak boleh pelayanan. Hari minggunya misalnya gitu. Kalau kamu nggak ikut doa puasa, nggak boleh ikut ambil ini. jadi maksudnya baik ngajar orang disiplin. Tapi cara menyampaikannya akhirnya jadi kaku, kenapa dia telat, kenapa dia nggak datang, kan ada alasannya, dan alasannya kan macam-macam. Nah, itu kadang-kadang sudah nggak dilihat lagi gara-gara sistem itu atau aturan itu yang dimainkan. Jadi, ada dua, nilainya nggak tahu, atau nyampekan nilainya yang kurang tepat, yang bukan yang Tuhan ajarkan, yaitu jadi gaya hidup. Gitu ya. Itu menurut saya. saya serahkan kembali dulu ke Christo. Silahkan Chris buat termin kedua. Oke. Untuk yang bagian kedua kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ini kebetulan ada dari audiens, dari Pak Albert ada bertanya. Hari-hari ini kan bukan merupakan sesuatu yang baru. Kalau kita banyak juga lihat penelitian dari psikolog juga terutama bahwa generasi-generasi muda saat-saat ini semakin lama untuk, nah bukan semakin lama, semakin sulit untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Mudah sekali gagal fokus, terutama dengan short message, tutor, lain-lain itu span konsentrasinya itu menjadi sangat singkat. Dengan kondisi yang sudah terlanjur seperti ini, bagaimana cara praktis untuk kita ingin membangun ketekunan yang sama seperti yang dilakukan di jemaat mula. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara gereja yang sebelumnya belum pernah melatih dan sekarang mendadak semuanya menjadi church at home, gitu ya, bagaimana secara praktis gereja itu bisa melengkapi jemaat dengan segala situasi yang dengan kondisi COVID-19. Mungkin ini Kopram, bisa sharing Kopram? Dari sisi praktisnya seperti apa coba? Ya, kalau untuk menjawab generasi yang tidak tahan konsentrasi lama, itu tadi, jadikan acara berubah ke gaya hidup. Begitu jadi pertemuan yang informal, tetapi penuh makna, penuh value, penuh nilai, itu tidak membosankan kok. Saya sudah menghidupin itu, bahkan kalau tidak dipanggil mamanya, papanya, suaminya, istrinya, ya tidak pulang, mereka masih ngobrol, terus tidak selesai. Jadi tadi itu yang saya katakan, sementara dulu kalau ke gereja kita selalu lihat jam, waduh ini jamnya selesai kok belum berdiri ya? Ini jamnya mau habis kok kelihatannya belum selesai ini ya? Kok masih panjang gitu ya? Aduh, ini tidak begitu nongkrong, ketemu, kita menikmati. Makanya saya selalu pesan begini setiap kali di komunitas-komunitas yang saya mentor, pastikan ada fellowship, itu dasarnya tadi. Yang kedua, punya komitmen. Ya, komitmen untuk ketemu jam berapa, kapan, itu perlu, perlu ada pertemuan ibadah yang disepakati bersama jadi komitmen. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, jadi selain fellowship, relationship, yang kedua, ada komitmen, ketemunya kapan. Yang ketiga, ini adalah ini, setiap kali kalau ngumpul, pastikan jangan sampai orang itu udah capek-capek, pulang kerja kah, pulang kuliah kah, udah membayar harga, naik ini, naik itu. Eh, ketemu gak dapat apa-apa. Yang diomong, ngalor, ngidul, gak ada sesuatu yang membuat mereka break through, itu juga menurut saya salah besar. Nah, ketika kita mengerjakan tiga hal ini, itu generasi yang daya tangkapnya atau konsentrasinya mungkin gak lama, belum lagi ditambah roh kudus bekerja waktu kita ngobrol bersama, saya pikir, ya, itu akan bekerja luar biasa. tadi Pak Gunawan menyeletuk tentang itikus. Yang ngantuk cuma itikus, yang lain konsentrasi semangat, dialog, ngobrol dengan Paulus, bahkan sampai pagi pun gak ngantuk mungkin ya, karena apalagi Paulus ya, jangan-jangan lebih dari Pak Gun, lebih dari saya, lebih dari Pak Wironanang kalau ngajar, lebih-lebih urapan lagi gitu ya. Yang lain exciting, cuma itikus aja yang ngantuk. Ya, gak tahu mungkin dia kerja berat hari itu atau apalah ya, tapi yang lain gak disebut ngantuk, yang lain semangat. Kenapa? Gaya hidup, ngobrol, dan rupanya obrolnya asik banget buat mereka. Ngobrolannya kayaknya, waduh, aku kok tertegur ya soal ini ya, aku kok dapat input ya soal ini, bahkan mereka catat. Itu exciting banget. Saya pun kalau ngobrol dengan beberapa teman, lalu saya lihat, ih, ada celetukan-celetukannya yang keren. Wah, itu jadi catatan-catatan penting. Sampai kadang saya bilang, aku mau ketemu kamu lagi. Sama, yang lain juga ke saya begitu. Jadi, saya menjawab tadi untuk generasi yang gak tahan konsentrasi lama, itu mungkin kemarin cara ngajarnya, yaitu di acara, di kelas, kebaktian, gitu. Jadi akhirnya membosankan. Membosankan. Tapi begitu diganti ke kehidupan, diganti ke mungkin makan, ketemuan, ngobi, apa apapun, atau apapun. Bahkan kadang-kadang mungkin, yuk futsal bareng yuk. Habis futsal, istirahat, ngatur nafas, bisa share sesuatu itu. Yang membuat mereka juga exciting mendengarnya. Wah, itu saya pikir, apalagi roh kudus bekerja. Jadi, maunya 40 menit, bisa sampai 4 jam mungkin dia tahan untuk mendengarnya. Kalau yang kedua tadi, pertanyaannya, apa tadi yang kedua, sorry? secara praktis bagaimana gereja ikut jemaatnya hari-hari ini. Karena kan sebelumnya memang belum pernah mengalami church at home, terus tiba-tiba dengan COVID-19 dipaksa untuk menjadi church at home, bagaimana gereja membangun jemaatnya. saya, saya kalau menjawab ini lebih setuju dengan yang yang tanya sendiri, karena berapa waktu yang lalu dia nulis di Facebook-nya, ini waktunya gereja melepas jemaatnya, jangan dipegangin terus. Yang nanya itu, mestinya sudah tahu jawabannya, itu yang nanya itu tadi. Dia tulis kok di Facebook-nya, ini waktunya bukan cuma nyuruh jemaatnya di rumah ibadah, tapi tetap di tali. Rilislah anak-anakmu, jadi Albert pertanyaannya formalitas itu ya, dia tahu jawabannya, dia tahu jawabannya. Pak Christo, Pak Christo, Pak Christo, saya menambahkan yang bagian pertama, yang pertanyaannya kenapa generasi sekarang itu untuk konsentrasi yang lama. Mungkin karena generasi yang sekarang ini, itu generasi yang semuanya kan sudah tersedia. Jadi memang tidak diajar untuk konsentrasi yang lama. Kalau kita ada pertanyaan, ada sesuatu yang kita cari, kita tinggal pencet saja. Kita cari di Google, semuanya langsung tersedia. Nah, kata bertekun tadi, kata bertekun tadi, dalam bahasa aslinya kan proskartereo. Proskartereo itu punya salah satu definisinya, memusatkan pikiran. Jadi, bertekun itu memusatkan pikiran, salah satu artinya, definisinya. Jadi, kenapa mereka bertekun dulu, karena mereka memusatkan pikiran kepada suatu topik, kepada suatu pembicaraan, kepada suatu pelajaran pada waktu itu. Nah, tadi, kenapa mereka mudah memusatkan pikiran, kalau saya tarik tadi, karena sejak kecil mereka terbiasa menghafal. Bukankah menghafal itu membutuhkan pemusatan pikiran? Pemusatan pikiran. Nah, anak zaman sekarang nggak diajar, maksudnya banyak tidak diajar untuk menghafal. Karena tadi semuanya sudah tersedia di barang yang canggih ini. Jadi, nggak menghafal. Zaman kita dulu kecil belajar, menghafal. Apalagi zaman kita, zaman, wah teknologinya, teknologi jadul. Kita dulu pernah menghafal peta buta, nama-nama kota, nama-nama provinsi, gubernur, gubernur. Kita menghafal. Jangan, menghafal, semuanya diafal. Pempat, kita menghafal. Aduh, sampai butir-butirnya kita menghafal. Kita mesti memusatkan pikiran itu, Pak, untuk menghafal itu. Jadi, kalau kita terbiasa dalam pola yang seperti itu, jadi buat kita sekarang memusatkan pikiran, bertekun pada sesuatu, itu mudah. Nah, anak-anak sekarang nggak, Pak, karena semuanya sudah tersedia. Tinggal, kamu cari di sini ya, kamu cari di sini ya, kamu cari, selesai. Apalagi dengan COVID sekarang, ini yang generasi COVID-19, ujian lewat online, semua tinggal dicari saja. Semua jawaban ada. Jadi, mungkin seperti itu, Pak. Nah, kan tadi bahwa mereka sejak dari kecil, orang-orang Yahudi, mereka memusatkan pikiran untuk menghafal. Loh, lima perjanjian lama itu anak 10 tahun sudah hafal ya, Pak? Bukan baca, tapi hafal. Itu yang kemudian diadopsi oleh saudara-saudara kita Muslim. Mereka mengaji. Mengaji itu pakai dasar tadi. Makanya ada madarasa, itu bad midras semuanya, kan? Jadi, mereka, mereka menghafal. Jadi, mereka menghafal dengan cara melakukan. Mereka memusatkan pikiran untuk mereka menghafal bermanjuan. Itu saja yang saya tambahkan. Pak Nanang, Pak Nanang. Pak, saya ikut gabung, Pak. Berarti, berarti kegagalannya adalah seringkali kita gagal untuk mengajak orang berpikir. Ya, mungkin seperti itu. Benar. untuk belajar membaca buku lebih, kemudian mencari, menggali sendiri. Bukankah seringkali butuh orang di satu situ? Sehingga, ya, silakan, Pak. Tadi yang terakhir agak putus, Pak. Enggak kedengaran suaranya. Bukankah kita juga memang untuk mencari, menggali, akhirnya, satu titik tadi. Kita belajar bergantung pada orang-orang tertentu. Pemimpin-pemimpin dalam hal ini. Ya, memang kan sekarang ini, seperti yang lalu kita, kita diskusikan bahwa, orang menjadi tergantung kepada pemimpin. Padahal kan harusnya dimulai dari rumah. Rumah di mana orang tua, di mana Bapak mengajarkan pada anak-anak. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, perkatakanlah itu siang dan malam, ketika kamu berjalan, ketika kamu duduk, ketika kamu tidur. jadi dimulai dari dalam rumah. Nah, sekarang ini kenapa, kemudian, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ya, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Orang kan tadi, sekarang sulit untuk mereka, mau belajar, mau berpikir. Sebab menurut mereka sudah susah. Makanya yang tempoh hari saya beritahu, bahwa itu sekarang diserahkan kepada pemimpin, dan mereka berkata begini, Bapak saja yang belajar, nanti tinggal suapin kami. Makanya kan kita mesti kembalikan, kita mesti kembalikan, ayo setiap kita belajar. Kita menyelidiki firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, siang dan malam, setiap orang. Ya, dimulai dari kita semuanya, baik dari pemimpin, maupun dengan anak-anak di dalam rumah, bersama-sama, mulai belajar bersama-sama, supaya tadi bisa memusatkan pikiran, bertekun bersama-sama. Jadi yang salah adalah Nokia berarti ya. Karena teknik yang memudahkan Anda, sehingga membuat terlalu mudah, akhirnya sekarang orang-orang kebanyakan mencari mudahnya, tidak mau bersusah-susah lagi belajar, jadi yang kerok yang utama adalah Nokia berarti ini ya. Ya, tapi... Saya mau tanya buat gunawan, ya, 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 Pak Donny. Ada satu yang saya agak nyantol kali ini ke Sensei, Sensei, Sensei Gun. Tadi gunawan sempat berkata bahwa cara kita beribadah ditentukan banyak oleh cara kita memandang Allah. kalau Allah itu kita lihat sebagai penyembuh, maka gereja akan menjadi tempat rumah sakit. Kalau kita memandang Allah sebagai panglima perang, maka kita akan melihat gereja sebagai tempat pelatihan. tapi kalau kita memandang Allah sebagai bapak, maka kita akan melihat gereja sebagai keluarga. Pertanyaan saya, bukankah ada banyak bagian dari Allah itu sendiri? Dia bapak? Ya. Dia penyembuh? Ya. Dia panglima perang? yang juga iya. Jadi, apakah bagaimana warna gereja sesungguhnya kalau begitu, Pak Gun? Apakah hanya as a family atau bagaimana? Ya. Saya menjawab dulu pertanyaannya, Kok Ram, kenapa eutikus yang ngantuk? Yang lain nggak? Ya. Kenapa, Gun? Karena eutikus duduk di cendela, anginnya semilit-semilit, jadi ngantuk, ya? Yang duduk di bawah AC juga ngantuk, bro. Adem. Iya, makanya yang jatuh hanya eutikus. Bukannya perjalanan cari ikus, ya, Gun. Ya, ya. Kembali lagi ke pertanyaannya, Godot. Memang Allah itu memiliki multidimensi sisi. Sifat Allah itu sangat banyak. Tapi saya percaya dari setiap, dari semua sifat Allah yang sedemikian banyak dan dimensi Allah yang sedemikian banyak itu, kita harus bisa menemukan, mungkin saya katakan di esensi, yang paling esensi yang menjadi batu fondasi dasar daripada Allah itu apa. Saya pernah ingat, Christopher mungkin juga pasti ingat, saya pernah ditanya satu pertanyaan. Dia tanya sama saya begini, kok Allah itu Bapak yang kerajaan atau Raja yang kebapaan? Aslinya kan jadi bingung, gitu, semacam itu. Nah, saya percaya misalnya kalau kita melihat, misalnya dalam perjanjian baru, memang banyak Allah itu, misalnya Allah itu kebenaran, Allah itu adil, Allah itu baik, dan segala macam. Tapi kalau kita membaca dalam perjanjian baru, misalnya, dari pengamatan saya yang menarik, bahwa yang ditonjolkan dari semua sifat itu adalah God is love, bahwa Allah itu kasih. Jadi, menurut saya, kasih itu menjadi essential nature, sifat yang paling dasar, yang kemudian akan mewarnai semua sifat-sifat yang lain. Misalnya kalau dalam perjanjian lama, saya pernah mengkodbahkan, apa sih sifat Allah yang paling mendasar? Yang menarik ketika Musa naik ke gunung pada waktu itu, dan meminta supaya Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada dia, dan kita sudah belajar bersama-sama, bahwa kata glory, kata kemuliaan, kata kabot, artinya adalah diri Allah itu sendiri. Jadi, sebenarnya diminta oleh Musa waktu dia mengatakan, show me your glory, tunjukkan kepadaku kemuliaanmu, sebenarnya Musa berdoa begini, Tuhan tunjukkan siapa engkau itu kepadaku. Karena itu yang menjadi kebutuhanku yang paling mendasar. Dan ketika kita belajar dari kekuaran 33, yang sangat menarik, Tuhan mengatakan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku, my glory. Nah, yang menarik bahwa kata kemuliaanku, kalau kita membaca di dalam terjemahan aslinya, adalah kata tof, yang artinya sebenarnya adalah baik. Makanya beberapa terjemahan mengatakan, aku akan melewatkan kebaikanku. Sehingga dari situ kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nature, sifat Allah yang paling basic, itu adalah good. Dan buat saya, good di dalam perjanjian lama itu, sama dengan love di dalam perjanjian baru. Kembali lagi ke dalam, kalau tadi ada sifat, bagaimana sekarang metafora Allah, Allah itu digambarkan sebagai raja, Allah itu sebagai macam-macam lah, sebagai juga hakim, segala macam. Buat saya, kalau itu dihubungkan kembali, saya mengatakan bahwa metafora atau gambaran Allah yang paling mendasar, yang paling digemari, itu adalah, bahwa dia adalah Bapak. Oleh karena itu, seperti Kopram tadi katakan, bahwa kalau family, keluarga itu adalah idenya Tuhan, maka kita bisa membaca dari perjanjian baru, menurut saya, ketika Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan dirinya, memang dia adalah king, dia adalah raja, tetapi di dalam essential core-nya, intinya yang paling mendalam, dia adalah Bapak. Jadi menurut saya, memang kita harus belajar melakukan peperangan rohani, kita harus belajar submit kepada dia, tunduk kepada dia, menyerahkan segalanya kepada dia, tapi menurut saya semuanya itu harus dilandasi dengan sebuah metafora atau gambaran atau pengenalan yang paling besar, bahwa dia adalah Bapak yang baik, bahwa dia adalah Bapak yang penuh kasih. Sebab tanpa itu, tanpa kita mengenal pengenalan kasih dan kebaikannya dia sebagai Bapak, maka submission kita, ketaatan kita, penundukan diri kita, pelayanan kita, semuanya itu akan jadi salah, semua. Contoh, kalau kita memandang dia sebagai the sovereign king, only the sovereign king, sebagai raja yang berdaulat, tanpa kemudian melihat dia sebagai Bapak, sebagai fondasi, maka kita bisa menjadi orang yang sangat radikal, kita bisa menjadi orang yang luar biasa, tapi mungkin motif, motif kita, spirit kita, dalam melakukan submission itu, menurut saya akan jadi salah-salah. Sehingga kemudian kita, kenapa hari-hari ini orang Kristen gampang menghakimi orang lain, menyerang orang lain atas nama kebenaran, atas nama Alkitab, kemudian menyerang orang lain. Karena menurut saya gambaran dia, gambaran mereka tentang Allah, menurut saya kurang tepat. Begitu. Pak Nanang, ini ada pertanyaan lagi, ini ada dua pertanyaan, tapi saya gabung saja, kayak berkenaan dengan, kalau di perjanjian baru, gereja di perjanjian baru, memang, kalau seperti tadi Pak Nanang katakan, kan terbantu oleh latar belakang budaya orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana istilahnya kurang lebih, mayoritas orang Yahudi itu, sudah ada isinya dari kecil. gitu ya. Nah, kalau hari-hari ini, bagaimana kalau orang-orang Kristen yang sudah terbiasa, untuk mendengarkan kotba, begitu saja gitu ya, apalagi yang ekstrem mengatakan bahwa, ya kan kita udah bayar nih, jadi ya tugasnya pendeta dong, ngajari kita gitu ya. Nah, untuk merubah mentalitas seperti ini, sehingga, orang-orang itu sudah, apa, kembali terbiasa lagi, untuk memiliki yang, menggunakan istilahnya, Kopran tadi, nangkrong saja itu, sudah merasa rohani gitu ya. Kan problemnya sekarang ini, banyak yang, nangkrong, tapi merasa belum, belum bergeriga gitu ya. Ini kan nangkrong, bukan bergeriga gitu. Kalau, dari Pak Nanang sendiri, seperti apa Pak? Mungkin ada tips-tipsnya? Oke, tentu, ya baik, makasih Pak. Tentu yang pertama, kita mesti kembalikan kepada basicnya, bahwa setiap orang yang lahir baru, menurut saya, baik kata wajib, baca Alkitab Pak. Sebab itu memang dasarnya, bagaimanapun juga, karena dia adalah firman Allah, Alkitab yang kita yakini, bahwa ada itu adalah firman Allah, firman Allah itulah yang menumbuhkan iman kita, membangun fondasi kita, menjadi makanan kita, yang membuat kita bertumbuh. Jadi, setiap orang mesti baca Alkitab. Seringkali kalau saya counseling anak-anak mau baptis, saya kemudian buat deal sama mereka. Tapi kamu mesti baca Alkitab loh ya. Ya, supaya mudah saya bilang gini, supaya orang terlatih saja sebenarnya, itu kan terus caranya kan gitu kan, minimal satu hari, lima pasal saya bilang, empat atau lima pasal baca. sebab pertumbuhan itu kan masing-masing. Kita bertumbuh itu karena kita makan pribadi. Setiap orang mesti makan makan-makanannya untuk bertumbuh dengan sehat. Makanya kita mesti ajakan kembali. Kalaupun sekarang jemaat udah terlalu lama juga tadi, yang berkata bahwa kan pendetanya digaji. Enggak, mesti diruntuhkan kembali. Mesti baca kembali. Setiap orang mesti belajar. Makanya tadi saya bilang, itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu bukan hanya untuk pendeta. Tapi itu semua orang. Oke, jadi pertama, mesti baca Alkitab. Nah, kedua, kalau kita sudah baca Alkitab, kita mengenal dan kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu kan akan memberikan kita, Pak. Sebenarnya seringkali banyak diantara kita kan belum merdeka. Dalam pengertian pemahaman tadi, bahwa kalau saya belum bergereja, itu belum rohani. Saya belum ibadah. Bukankah gereja itu adalah kita? Setiap kita yang lahir baru, ditebus oleh darah Kristus, kita gerejanya, Tuhan. Masa kemudian kita, dikatakan istilahnya yang dulu, gereja pergi ke gereja. Karena kita sudah gereja. Jadi ketika kita adalah gereja, kok Prambila mau nongkrong di mana, itu sudah gereja. Karena kita sudah dari kecil, kita sudah mewarisi tadi. Bergereja itu di gedung. Bergereja itu ada aturannya, ada liturginya. Nah, bukankah tadi dalam perjanjian lama, Pak Mas Gun sudah menjelaskan, Kogun sudah menjelaskan, bahwa Tuhan tidak tinggal lagi di gedung. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Nah, kesadaran kita, bahwa Tuhan tinggal di dalam kita, itu menurut saya belum terbentuk pada semua orang. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jadi makanya Tuhan kan bilang, dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Mau di rumah, tapi lain kali kalau ke kafe, ajak-ajak dong, Kopram. Nongkrong di mana, dan Tuhan terhadir. Nah, begitu, Pak. Sedikit-sedikit ikut nambah, sedikit ikut nambah. Ya, silahkan dong. Kadang-kadang, kalau kita ketemu bayi rohani, ya nggak bisa dituntut itu. Mereka harus disuapin dulu. Tetapi jangan dibalik. Kita menyuapin mereka gara-gara kita sudah dibayar, nolah. Itu paradigma-nya, gerejanya, bukan family itu. Itu guru les. Setelah ngelesi, dibayar. Atau setelah dibayar, mau ngelesi. Saya pikir value atau identitas gerejanya mesti diganti. Tapi realita bahwa ketika kita ketemu anak-anak rohani yang baru aja bertobat, ya harus disuapin. Pelan-pelan kita ajar untuk mereka juga punya pengalaman ketemu dengan firman, kebenaran. Bahkan ketika anak-anak rohani kita bertumbuh, mulai baca firman, saya juga mengalami realita, mulai tanya macam-macam. Ya, mulai tanya. Apa yang dibaca? Maksud ayat ini? Artinya ini? Biasanya saya dengar pendeta cerita ayat ini selalu nyinggung ini, betul enggak? Nah, itu menjadi proses kedewasaan di situ. Ya, menjadi proses kedewasaan di situ. Jadi, ada poin di mana, kapan kita nyuapin, tapi ada poin ketika dia ngompol, ketika dia enggak mau makan sendiri, kita enggak mau nyuapin. Karena waktunya sudah harus makan sendiri. Misalnya begitu. Jadi, itu poin yang kita enggak bisa menyamaratakan. Itu soal culture ya. Oh, kalau di Israel biasa menghafal. Kalau di negara kita misalnya enggak biasa menghafal. Apa-apa yang Alkitab ajarkan, itu yang mesti diajarkan melebih culture yang biasa dihidup. Apa-apa yang Alkitab ajarkan, apa-apa yang Tuhan perintahkan lewat firmannya, itu harus disampaikan bahkan melebih culture. Kalau culture-mu misalnya, yang kerja perempuan, suaminya nyantai di rumah, peliru ini Alkitab enggak bilang begini, malah suami yang bekerja. Itu itu mesti merubah culture karena kebenaran firman Tuhan yang mengajarkannya. Ya, termasuk itu tadi. Misalnya, kamu bisa mbaptis, kamu bisa melayani orang itu. Jangan jadi makelar jiwa. Kamu bawa, ternyata saya yang disuruh melayaninya itu makelar jiwa, saya katakan. Calo, itu. No, kamu bukan calo, bukan makelar. Kamu bapak atau ibu rohaninya mereka. Layani mereka. Nah, itu itu. Jadi, apa namanya, ada satu kebenaran yang mesti disampaikan, walaupun itu merubah culture ternyata, merubah budaya yang ada. Kan saya bukan pendeta, Pak Pram. Pak Pram aja yang layani. Saya suka berguru. Kamu pikir saya pendeta. Saya juga enggak punya kependetaan. Ya, sama kita. Jadi, artinya gini. Membongkar paradigma itu memang butuh waktu. Ya, kan? Membongkar atau merubah kebudayaan culture, menghadapi culture baru itu butuh waktu. Tapi enggak apa-apa. Sama kok. Kemarin orang itu kalau ke gereja, mesti cari yang resmi gedung gereja. Awal-awal gereja di hotel, gereja di restoran, gereja di sebuah tempat yang bukan gedung gereja, awal-awal juga orang enggak suka. Mereka pikir, oh ini persekutuan. Nah, itu muncul kalimat itu paracers dan sebagainya. Mereka ingin kebaktian itu ya di gedung gereja, ditabiskan oleh mungkin sinodenya, denominasinya, atau pemerintah yang mentabiskannya. Begitu berubah. Toto, di hotel ada kebaktian. Di rumah makan ada kebaktian. Di kantor-kantor, di kampus-kampus ada kebaktian. Setelah sekian waktu. Jadi biasa kok. Kebaktian di hotel, kebaktian di restoran, kebaktian di kampus. Jadi biasa. Karena sudah mulai jadi culture baru buat mereka. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kan Anang mesti ngajar kebenaran, sampai kebenaran itu jadi DNA baru. Jadi culture baru yang harus dihidupi. Saya pikir begitu. Tambahan dari saya. Saya boleh nyimpulin ya, Chris. Mungkin sedikit. Ya, ya. Jadi dari Pak Nanang sama dari Kopra, menurut saya ada tiga hal yang harus dikerjakan kalau kita mau bertransisi dari gedung menjadi rumah. yang betul-betul rumah ya. Bukan hanya gereja yang dirumahkan, tapi gereja yang dirumah. Yang pertama adalah perubahan paradigma, perubahan mentalitas. Baik dari sisi pemimpin, maupun dari sisi jemaat. Karena kalau dari satu sisi saja nggak bisa. Pemimpinnya mau meng-equip, jemaatnya nggak mau, nggak bisa. Jemaatnya mau di-equip, pemimpinnya nggak mau, nggak bisa juga. Ya, that's right. Pertama mentalitas. Yang kedua, equipping. Pembekalan. Jadi kalau misalnya tadi saya katakan bahwa harapan kita bahwa setiap orang bisa membagikan firman, ya mulai sekarang ajar orang bagaimana menggali firman, dong. Yes. Ya, jangan hanya, gitu aja suapin, diajarin dong. Motong berambang itu gimana, masak nasi goreng itu gimana. Karena ini gimana kalau rasanya nggak enak. Ya nggak apa-apa. Yang namanya pertama kok. Nggak apa-apa. Belajar, equipping. Kotba-kotba kita, menurut saya ke depan, bukan kotba, tapi melatih, mentraining. Itu yang harus dilakukan banyak gembala. Berubah dari pemain, paradigma-nya harus berubah dari pemain menjadi pelatih. Gembala, pembantuan menjadi pelatih. Yang ketiga, habis mentalitasnya berubah, kemudian ada equipping. Yang ketiga, dirilis. Itu contoh sederhana, misalnya tadi Pak Nanang, dikejian Pak Nanang. Kalau biasanya doa berkat gembala, saat-saat, dia anu dong, yang jemaatnya dong, kamu aja. Anak didiknya kamu. Pasti pertama kan nggak enak, ya kan? Jemaat yang menerima berkat mungkin juga nggak enak. Betul nggak Pak Nanang? Mungkin merasa, ih, yang doa berkat bukan Pak Nanang ini. Berkatnya 10% jumaan kekuatannya. Mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Itu biasa. Tadi kalau Koprem ngomong membentuk budaya baru, nggak bisa semalam kan. Terus aja lakukan, terus lakukan. Artinya begini, ketidaknyaman, kadang-kadang kita sangat tidak nyaman dengan ketidaknyamanan. Yang itu harus biasakan. Kalau misalnya, biasa nih, kita yang khotbah kan, terus kita suruh orang lain yang baru belajar untuk khotbah, ya pasti kita rasa, kok khotbahnya kurang ya. Jemaat juga merasa, biasanya dikotbah-pengkotbahnya kayak John McArthur gitu, terus kemudian, ya maaf kata, jemaat pasti membandingkan. Tapi dipaksa. Bahkan pertemuan yang dua minggu kapan itu, the next day saya mau nyeletuk sebenarnya. Kadang-kadang kalau misalnya COVID-19 sudah berhenti ya, gereja kembali lagi seperti semula. Kadang-kadang kita perlu bikin games. Games apa? Games, permainan, gereja ditutup begitu. Jadi tanpa ada COVID, gereja sekali-kali ditutup gitu. Nggak usah ada ibadah gitu. Francis Chan melakukan itu ya. That's right. Itu kodoh nih. Francis Chan melakukan itu. Salah satu ambatuan di Amerika, keturunan China, namanya Francis Chan, menutup gerejanya selama kurang lebih mungkin 2-3 bulan, memaksa kejemaatnya untuk ke rumah-rumah. That's crazy. Memang dia crazy. Tapi ya, Tuhan kita juga crazy sih ya. Dan tanda kutip gitu ya. Itu Chris, tambahan saya. Ya. Pak Benny? Ya, saya mau tanya kepada setiap narasumber, kalau perlu tambahan kostehe, saya lihat masih ada. Apa sih jebakan terbesar yang membuat gereja mula-mula dari nilai-nilai yang begitu, Anda tadi sudah bahas, kemudian menjadi begitu terinstitusi seperti hari ini. Apa jebakan terbesar menurut Anda kalau kita mencoba mengembalikan itu pada nilai-nilai yang benar kembali, apa jebakan terbesar supaya kita mengerti bahwa gereja tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama? Kalau saya, jawabannya, karena terjebak membangun keakuan sendiri. dosanya Babel itu cari pengakuan tentang siapa saya. Makanya esensi kekristianan adalah less of me, more of Jesus. Ya, aku harus berkurang-kurang dan Kristus harus bertambah-tambah. Kenapa kita akhirnya ngerti nilai-nilainya, tapi akhirnya tidak kena sasaran. hamartiyah, bahasanya ya, dosa itu. Karena itu tadi, terjebak membangun monumen, membangun nama sendiri. Ya, selama kita tidak menang dengan keakuan kita, kita tidak murni hanya memuliakan Tuhan, saya pikir kita akan terjebak di sana. Ya, ngerti nilainya, tetapi salah packaging-nya. Gara-gara tidak rela namanya hilang. atau tidak dikenang. Jadi, be careful dengan yang namanya keakuan atau ego kita. Saya pernah sharing ini, saya memberi nama martir. Ya, martir itu Tuhan memenuhi kita dengan roh kudusnya, kata kisah 1 E8, supaya kita menjadi saksi. Kata saksi di situ adalah martir, marturia. Ya, tapi kemarin saya berpikirnya martir adalah mati said karena Tuhan ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh anak Kristus. Betul. Tapi ada arti martir yang lebih khusus dari itu, yaitu akunya yang dimatikan. Martirnya Yesus di atas kayu salib yang baru kita peringati. Tapi itu martir yang biasa, martir yang umum di atas kayu salib. Martir yang khusus buat Yesus itu malah di Getsemani. Ya, belum golgota, Getsemani. Apanya yang mati di Getsemani? Not my will be done. Let your will bidan. Yang dimatikan adalah kehendaknya, keakuannya, maunya sendiri, itu yang dimatikan. Nah, selama kita tidak terjebak di situ, wow, kebenaran akan kita package tetap dengan packaging benar. Kita bisa terjebak ketika kita mulai membangun siapa saya, merasa dirinya apa-apa dan siapa-siapa. Begitu merasa dirinya bukan siapa-siapa dan punya apa-apa, aman malah. Jadi hati-hati dengan yang namanya keakuan kita. Saya pikir begitu. Ya, hati-hati dengan yang namanya ego kita. Itu yang seringkali membuat kebenaran yang kita ngerti, tapi akhirnya kita bungkus dengan bungkus yang salah. Kita package dengan packaging yang tidak benar. Be careful about our ego. Itu dari saya, kalau dari saya. di layar saya muncul mukanya Kostehe tadi sekilas. Sudah gebelet ngomong. Kostehe sudah gebelet ngomong. Ngomong-ngomong. Iya, makanya saya serapkan dulu jebakan terbesar. Jebakan terbesar bagi gereja. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Dia adalah ingin membuat, dia melakukan perjanjian baru. dia mengganti segala sesuatu yang ada di perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Artinya apa? Hari ini apa yang Yesus lakukan dengan perjanjian lama mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru atau mengalihkan perjanjian lama menjadi perjanjian baru gereja mengubah kembali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru gereja mengubah perjanjian baru menjadi perjanjian lama. Spiritnya spirit perjanjian lama itu jebakan terbesar. Makanya setiap kali kegerakan muncul ujung-ujungnya mengkristal menjadi ritual menjadi acara. Ujung-ujungnya menjadi kerucut ujung-ujungnya. beberapa gereja dengan konsep penatua ujung-ujungnya juga ada top penatua. Ujung-ujungnya ada segitiga. Itu kesalahan-kesalahan jebakan-jebakan yang berbahaya. Jadi selama kita diubah oleh Tuhan dengan konsep perjanjian baru tapi gereja pemimpin-pemimpin gereja mengembalikan perjanjian lama lalu apa esensi gereja rumah. Esensi gereja rumah adalah mengembalikan imam-imam perjanjian baru ini. Tidak lagi hidup dengan perjanjian lama. Tidak butuh musa. Tidak butuh musa-musa. Tidak butuh harun-harun. Itu persoalannya. Jadi kalau gereja kembali ke musa-musa zaman baru kembali ke harun-harun masa kini itu spirit perjanjian lama akan muncul lagi. Dan kesalahan terbesar bagi gereja hari ini selama spiritnya perjanjian lama ujungnya ritual. Tidak ada kehidupan. Ujungnya senioritas. Ujungnya kasta. Ujungnya adalah gedung gereja. Ujungnya adalah program. Ujungnya bagaimana setiap jemaat tidak berfungsi. Ujungnya jemaat menjadi penonton. Ujungnya jemaat menjadi penikmat. Ujungnya jemaat menjadi penimbun. Penimbun pengurapan. Penimbun kebenaran. Ujungnya jemaat bukan mencari Tuhan tetapi mencari hamba Tuhan. Ujungnya gereja tidak akan pernah siap dengan pengangkatan maupun gereja tidak pernah siap dengan aniaya. Jadi kalau spirit perjanjian lama itu bahaya. Ada beberapa gereja yang saya lihat mereka kuat banget perjanjian lamanya. Spirit perjanjian lamanya dengan bawa tabutnya. Jadi waktu saya khotbah tentang dimensi perjanjian baru mereka langsung streaming dimatikan semua. karena tabrakan dengan ritual mereka. Mereka tabrakan dengan gaya mereka. Saya bilang Yesus tidak pernah berkaitan dengan tabut. Sekalipun dalam perjanjian lama tabut itu adalah benda yang paling sakral perjanjian baru tidak ada yang namanya tabut. Yesus tidak suruh imam pikul tabut lalu Yesus berdiri depan tabut di belakang belakang lagi dua belas murid belakang lagi tujuh puluh murid enggak ada. Tuhan Yesus juga tidak bawa yang namanya tongkat Musa atau yang namanya pedang Joshua atau jubahnya Gideon baju efotnya Gideon tidak hidupnya sendiri perjanjian baru tidak ada benda-benda tidak ada fisik-fisik tidak tidak punya kiblat tidak ada sunnah kenapa karena spirit perjanjian baru sebuahnya orang Yahudi atau bukan Yahudi orang berdeka atau budak mereka adalah imam di mata Tuhan keimamatannya bukan keimamatan Harun keimamatannya adalah Merkisedek jadi kenapa harus gereja hari ini bingung dengan segala acara yang dilakukan dalam kondisi normal gereja sudah bingung apalagi kondisi covid gereja tambah bingung betul kan dalam kondisi normal gereja memikirkan mau apalagi mau bikin acara apalagi dalam kondisi tidak normal gereja kita mau bagaimana mempertahankan jemaat seolah-olah gereja seperti memindahkan tabut waktu jaman Daud pakai kereta dan yang namanya orang-orang menjaga supaya kereta jangan jatuh itu spirit yang hari ini masuk dalam gereja dimana mereka pengen mengkristalkan bagaimana mereka pengen mengkerucutkan bagaimana mereka ingin ada kelompok kasta agamawi ada kelompok bukan agamawi sementara Yesus melakukannya semua yang percaya dalam Kristus imam perjadian baru saya setuju saya jebakan terbesar musuh terbesar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah ego karena esensi daging esensi dosa itu adalah ego center life kehidupan yang berpusat pada diri sendiri oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus saya teringat saya teringat ucapan Tuhan di jam Lukas 9 ayat 23 dia mengatakan kata Yesus kepada mereka semua setiap orang bukan hanya satu dua orang setiap orang yang mau mengikut aku ia harus harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari setiap hari dan mengikut aku semua yang dikatakan tadi Kostehe bicara tentang pernak-pernik agamawi Kostehe bicara tentang apa itu mungkin title tadi bicara tentang kemegahan ministry kemegahan segala macam kalau dilihat apa sih esensinya dasarnya ya ego ya diri kita semuanya yang gak mau belajar kalau mau digali-gali apa sih akarnya ya ego gak mau susah kenyaman kembali lagi ke ego jadi jebakan terbesar dari semuanya adalah ego center life jadi lepas dari itu kita harus kembali kepada cry center life sebuah kehidupan yang berpusat pada Kristus satu kehidupan yang hanya memuliakan Allah saja dari yang lain itu aja yes Pak Neneng Pak ya siap saya melihatnya begini bahwa karena kita melihat kekristenan sebagai agama kita tidak melihat kekristenan sebagai kehidupan kayak hidup cara hidup nilai-nilai kehidupan kerajaan Allah yang kita hidupi kita terjebak kepada roh agama karena kita mengikut agama yang lainnya agama itu selalu ada bentuk sehingga kemudian kita kejaduan bentuk kalau Kostehe tadi memberitahukan maaf Pak saya ikut-ikutan jadi panggilnya Kostehe jadi sebenarnya Tuhan Yesus kan sudah menggenapkan sudah mengganti perjanjian lama ini sudah tidak berlaku lagi sekarang dibuatlah perjanjian baru sebuah perjanjian nah harusnya perjanjian barulah yang kemudian dihidupi tapi karena kita kecanduan agama kecanduan bentuk agama kan kalau di perjanjian baru tidak ada bentuk-bentuk imamnya siapa yang kotba siapa pimpin liturgi siapa enggak ada sebab bentuknya adalah kehidupan sehari-hari yang fleksibel yang nyantai yang memang kehidupan sama seperti Kopram tadi bilang mau di rumah mau di apa itu bentuknya kan sehari-hari enggak ada kemudian ini imam senior gembala senior gembala muda gembala pendeta di depan pintu enggak ada masih ada imam besar imam biasa kita terjebak itu padahal kalau kita juga kemudian melihatnya bahwa sebenarnya ketika Yusmati di atas kayu salib tirai telah terbelah kita bilang dari atas ke bawah apa urusannya Tuhan membelah tirai jadi kemudian memang kemudian sudah tidak ada lagi pemisah antara kemudian di ruang kudus ruang ma'a kudus semuanya sama tapi kemudian ada istilah begini dulu Tuhan itu membuat tirai terbelah menjadi dua dari atas ke bawah tapi zaman sekarang pendeta-pendeta menjahitnya dari bawah ke atas jadi ada bentuk lagi yang kita terjebak kepada perjanjian lama kembali kepada agama kita kecanduan bentuk makanya kecanduan bentuk begini setiap kita tanpa sadar gereja-gereja kecil selalu melihat bentuk gereja yang besar oh harus begini modelnya bajunya begini perniknya begini musim awali lagunya begini doanya begini karena mereka tidak menghidupi kehidupan jadi roh agam mawi kembalian kuat makanya juga saya setuju dengan Kostehe tadi bilang unik gereja sekarang perjanjian baru eh atribut perjanjian lama dibawa lagi keperjanjian baru kecelakaan cara berpikir menurut saya ada pernah pernah ini dan segala tapi sebenarnya kan harusnya gereja itu kehidupan kita sehari-hari kehidupan yang memakai nilai-nilai kerajaan Allah yang kita bagikan kepada orang lain siap thank you silahkan Chris kalau saya boleh tambahkan kalau dari tadi yang dibahas oleh Kopram, Kogun, Kostehe dari Pak Nanang dari sisi gerejanya mungkin dari sisi jemaatnya sendiri juga kita perlu mendefinisikan kembali pada saat lahir baru itu sebenarnya komitmen apa sih yang kita ambil sebagai orang percaya gitu ya karena itu akan menjadi penentu apakah kita akan bisa menghidupi gereja yang sama dengan yang dihidupi para rasul di perjanjian baru atau tidak kalau kita baru dari para jemaat yang banyak konotasinya adalah menjadi anggota gereja membership gitu ya menjadi sebuah membership tapi kelahiran baru bukan benar-benar kelahiran baru tidak benar-benar berbicara sebuah perubahan gaya hidup sebuah perpindahan dari kerajaan yang gelap kepada kerajaan yang terang tapi benar-benar hanya seperti ya karena aku ingin jadi member dari sebuah institusi sebuah gereja ya aku dibaptis aku mengalami kelahiran baru that's it gitu dan dengan bonusnya adalah mati masih serga gitu kan jadi kayaknya dari sisi jemaat kita juga perlu kendali definisi ulang kelahiran baru itu sebenarnya berbicara apa sih untuk saya secara pribadi itu menjadi penantu juga gimana Pak Don kok ke saya narasumber ya coba saya nanggepi ya iya boleh saya nanggepi silahkan saya pernah ngajar di komunitasnya Christopher saya mengatakan begini kita tidak akan bisa menghidupi gaya perjanjian baru tanpa memiliki spirit perjanjian baru Martin Luther itu pernah ngomong begini bahwa jatuh bangunnya gereja itu didasarkan kepada gospel kepada injil jadi oleh karena itu kenapa Martin Luther sangat-sangat memperjuangkan injil apa ini namanya justification by faith waktu itu karena dia merasa bahwa gereja yang benar atau tidak itu tergantung kepada gospel itu sendiri nah sehingga pertanyaannya buat saya sederhana sekali bahwa kehidupan gereja perjanjian baru itu dibangun di atas gospel di atas injil sehingga pertanyaan yang harus dipertanyakan adalah injil itu isinya apa berita injil itu apa kalau bahasanya Pak Christopher tadi sehingga kemudian bonegen itu apa lahir baru itu apa nah banyak konsep konsep berserakan di tengah-tengah jemaah tentang what is gospel apa itu injil tapi buat saya setelah bertahun-tahun mempelajari injil buat saya sangat sederhana bahwa injil itu adalah buat saya adalah Jesus is king bahwa Yesus itu adalah raja itu gospel gospel itu bukan bicara pengampunan dosa itu bagian itu efek gospel itu gak bicara masuk sorga itu efek tapi inti gospel adalah Jesus is king bahwa Yesus itu ada raja sehingga respon kita kepada injil buat saya sangat sederhana kalau kita membaca injil yaitu apa we submit ourselves kita menundukkan diri kita ke bawah lordship ketuhanan daripada Yesus Kristus sehingga tidak ada lagi yang saya sebut tadi sebagai ego center life tapi Christ center life Paulus mengatakan aku hidup tapi bukan aku yang hidup tapi Christus yang hidup dalam aku itu bukan ayat untuk raksasa rohani itu ayat buat setiap orang believers jadi buat saya born again artinya apa melahir baru artinya masuk dalam kerajaan Allah masuk dalam kerajaan Allah itu apa menundukkan diri di bawah ketuhanan kerajaan daripada Yesus Kristus sehingga I'm nothing he is everything nah baru setelah kita itu egonya habis baru kita bisa tadi yang bertekun dalam membagi-bagi setiap orang kepunyaan tidak ada lagi yang ngomongin kepunyaan saya semua menjadi kepunyaan bersama tanpa itu gak mungkin lah kita ini mau menghidupi gereja perjanjian baru omong kosong saya katakan jadi kita harus kembali kepada basic yang paling basic yaitu what is the gospel apa itu ini itu dari saya saya pikir di perjanjian baru hirarkinya kayak kartu keluarga kita karena memang esensi gereja adalah keluarga jadi di perjanjian baru itu cuma ada bapak ibu rohani dan anak-anak mereka cuman itu aja kamu bukan member anak disini tapi kamu adalah children disini kami bukan leader tetapi kami father atau mother spiritual buat kalian jadi itu 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 penting itu itu gayanya perjanjian baru gak lagi kayak perjanjian lama tadi dikatakan pasti ada imam besarnya ada imam-imamnya ada musahnya rupanya hirarki itu sudah dirobohkan dan sekarang karena kembali ke esensi ke keluarga yang muncul cuman itu parent spiritual bapak ibu rohani bukan leader ya kalau kemarin gereja-gereja suka bikin seminar leadership mesti diganti menjadi seminar parentship atau fathership atau mothership itu yang lebih penting ya lalu yang muncul bukan member tetapi children children spiritual nah harapannya cuma satu satu kali hari ini kamu anak ke depan kamu juga akan jadi bapak atau ibu untuk generasi berikutnya jadi hari ini kamu anak karena masih bayi full dibutuhkan papa mama yang handle bapak ibu rohani tapi belajar dari belajar jalan belajar baca belajar nulis belajar matematika sampai akhirnya ya Tuhan anaknya ngalahkan bapaknya lho bapaknya satpam anaknya bisa jadi kapolri keren itu ibunya cuman penjahit anaknya wah penjahit kampung ibunya anaknya jadi desainer yang terkenal itu keren tapi rilislah anak ini satu kali untuk jadi bapak dan ibu baru untuk anak-anak mereka jadi kalau itu yang kita bangun wow keren itu itu ego kita cuman dihabisin dan cuman lihat generasi yang lebih baik muncul setelah ini saya diingatkan oleh seorang rekan saya orang Bandung juga ya orang Bandung juga menyasti mungkin ya dia cuman berkata Pram apa yang kamu buat dengan pergerakan gereja rumahmu ya akhirnya saya bilang inilah penjangkauan jiwa pemuritan pengutusan kira-kira amanat aku lalu teman ini cuman berkata aku takut kamu cuman ganti baju loh kenapa apa yang kamu takutkan dengan kalimat aku cuman ganti baju saya ada di gereja yang ketika dilahirkan ya persis seperti yang kamu omong tetapi hari ini setelah saya lihat gereja baru keluar uang kalau ada orang yang saya layani ya ke gereja ini begitu orang yang saya layani tidak ke gereja ini ya gereja gak akan support saya lagi padahal dulu awalnya gak gitu ngomongnya wow makanya waktu dia dengar saya sharing tentang apa yang saya kerjakan dengan pergerakan gereja rumah saya dia cuman mengingatkan please jangan cuman ganti baju saya akhirnya tantang apa yang membuat kamu bisa ngomong begitu Pram gereja mu tanpa merek iya tanpa merek itu merek mulu Pram kaget saya bener juga ya gereja mu itu tanpa sinode sadar gak tanpa sinode adalah sinodemu waduh berarti saya sama dong kalau kamu gak jaga-jaga kamu akan membangun yang sama dengan yang lain hari ini cuman beda bentuk tapi sama aja supaya gak begitu gimana bro dia cuman berkata siapapun yang Tuhan percayakan kamu menangkan kamu muridkan satu kali dibutuhkan tubuh Kristus manapun rilis mereka jangan paksa mereka jadi seperti kamu hari ini waktu saya dengar kalimat itu saya berkata thank you banget karena itu yang membuat saya tadi mematakan ego saya dan biar generasi ini yang Tuhan percayakan saya menangkan saya mentor saya muridkan satu kali siap mereka berfungsi untuk kepentingan kerajaan Allah jadi itu aja anak-anak rohani kita ajarin mereka anak yang hari ini anak besok mereka bakal jadi bapak dan ibu baru untuk generasi berikutnya ajar mereka itu dari saya itu aja thank you thank you Pak Wiro Pak Wiro Pak Neneng ya waktu ada orang datang kepada kita dan kita sudah membuat mereka lahir baru maksudnya kita mengajar mereka terima Tuhan ya hal yang kita ingatkan bahwa mereka bukan anggota gereja saja di tempat kita tapi kita tekankan bahwa mereka adalah murid-murid Kristus sama seperti amanat agung itu bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku nah itu mereka mesti jadi murid jadi murid ketika mereka juga sudah lulus mereka boleh kemana saja mereka boleh mengajar siapa saja mereka boleh bertemu dengan siapa saja hubungan kita dengan murid yang bersama dengan kita kan tetap hubungannya orang tua dengan anak tidak akan terputus ya Pak itu saja itu lah hostnya mana oke itu host aduh ini masih ngelak kayaknya enggak ya tadi saya cuma mau tanya ke Kopram spirit sunship itu spirit sunship kalau tadi jemaat itu adalah anak mungkin angka-langka baiknya kita ngerti spirit sunship dalam pengertian Kopram itu apa ya selama masih dibawa Bapak ya mesti ngikut tapi bukan bukan karena hirarki ya karena memang Bapak Ibunya penuh tanggung jawab Bapak Ibunya penuh cinta itu anak-anak tanpa diminta akan menaklukkan diri dibawa Papa Mamanya wong kasihnya kelihatan wong pendisiplinannya dikerjakan dengan cinta ya kan jadi anak-anak mesti belajar menikmati itu bahkan saya saya ngajar anak-anak rohani saya jangan takut berbuat salah ya tapi saya enggak mau kalian biasa berbuat salah bisa salah itu manusia saya pun Bapak rohanimu masih bisa salah tapi please jangan biasa jadi orang pembuat kesalahan jadi biasa no kita bukan orang yang biasa berbuat itu contoh-contoh yang saya ajarkan sampai anak-anak rohani saya mulai ya itu tadi menghargai bukan karena hirarki tapi menghargai karena fungsi karena apapun yang sudah kami lepaskan buat mereka bahkan hari ini saya menemukan anak-anak rohani yang tidak kalah tajamnya kalau sharing firman ya kalau membaca ayat dan men-sharingkannya saya lihat wow keren-keren keren-keren banget itu anak-anak rohani saya saya melihat bahwa apa yang saya taburkan apa yang Tuhan percaya saya punya dan saya bagikan mereka rupanya menghasilkan generasi yang keren juga keren juga ya ada satu anak rohani saya ini contoh jadi kesaksian aja satu kali dia cerita Kopram apa sih orang Samaria yang baik hati wah saya bilang ya itu Tuhan nyuruh kita kalau lihat ada orang yang bisa kita tolong tolonglah kalau ada orang yang perlu kita bantu bantulah terus dia berkata menurut saya Kopram orang Samaria yang baik hati itu Tuhan Yesus bukan kita kita itu kayak imam-imam kayak lewi kadang-kadang pengen nolong mau nolong tapi ditunggu kebaktian kalau kita nolong nggak jadi pelayanan dimarahin orang kalau saya pengusaha mau nolong tapi ditunggu klien ditunggu tender kalau sampai saya nolong bisa buyar proyeknya jadi Anda dan saya kayaknya kayak orang lewi orang lewi dan imam-imam sementara orang Samaria yang baik hati itu Tuhan Yesus bukan kita waduh kamu kok mikirnya begitu saya bilang kalau gitu kita yang mana dong saya orang Samaria yang baik hati Tuhan Yesus bukan kita kita juga nggak mau jadi kayak lewi dan imam-imam kita yang mana Toto Anak Rohani saya berkata semoga kita jadi pemilik rumah penginapan saya mana yang mana waktu orang Samaria itu turun ngobati orang yang tergeletah ngasih makan menolong pertama ngasih minum diangkat terus akhirnya dibawa ke rumah penginapan lalu dia ngomong sama yang punya rumah penginapan bisa lanjutin nggak untuk menolong orang ini ngelayanin orang ini aku udah kerjakan tadi tapi perlu lebih lanjut kamu terusin ya aku titip duit ini dua dinar berarti kira-kira dia mau ninggal dua hari nanti kalau kamu belanjakan lebih dari ini aku datang aku bayar lagi kok aku membaca ayat itu semoga kita ini kayak pemilik rumah penginapan yang lawat mereka Tuhan kok yang jama mereka Tuhan kita cuma teruskan dan teruskannya pun Tuhan kasih kebutuhan apapun yang kita butuhkan Tuhan support kok waduh saya waktu dengar gila cara baca Alkitab ngedalem sekali ini Alkitab bilang thank you bro kamu memberkati saya tidak pernah lihat angle itu dia cuma berkata karena kebanyakan ketemu Kopram kalau membaca Alkitab juga keren-keren katanya gitu ngupas ayatnya keren-keren jadi ketularan sih saya akhirnya menemukan anak-anak rohani yang cara pandangnya galingnya wow keren banget nah poin-poin seperti ini yang saya mengatakan tadi yang rilis mereka setelah itu bahasanya Albert di Facebooknya terakhir udah jangan ditalenin terus lewat streaming dan sebagainya lepas mereka ini waktunya mereka yang berfungsi di rumahnya di daerahnya lepas bahkan apa yang kita bisa pakai untuk men-support mereka mulai berkarya berfungsi lepaskanlah wah itu yang keren saya pikir itu model sunship model fathership atau mothership parentship yang harus dikerjakan rindukan anak-anak itu satu kali keluar dari kakak kita bikin kakak sendiri karena mereka siap melahirkan dan bikin anggota keluarga baru di sana itu itu poinnya thank you thank you itu dari saya Pak Donnie ya silahkan Chris ya oke karena sudah menjelang jam 9 juga mungkin dari Mara Sundit dari Pak Nanang dari Kogun ada tambahan sebelum kita closing saya cuma namain bacakan ini aja Chris saya kapan itu dapat artikel dari yang saya cerita yang kapan hari lalu tentang leader-leader di Eropa yang mengingatkan pester-pester yang ada di Amerika pada waktu itu saya hanya mau bacakan ini sepenggal kalimat itu ya gak mungkin jadi dia ngomong bahwa krisis yang dihadapi pemimpin kerja hari ini bukan krisis streaming the krisis that many churches are facing is that they have not adequately equipped men and women to lead the people in their home and in their neighborhood jadi krisis terbesar yang terjadi adalah orang-orang Kristen yang ada di rumah-rumah hari ini tidak mampu untuk memimpin orang-orang yang ada dalam rumahnya atau tetangga-tetangganya Mikuel Castillo ada seorang pemimpin Church Branding mengatakan when a crisis show up what is inside of you also show up ketika krisis itu muncul maka dia akan memunculkan apa yang ada di dalam dirimu Mikuel realized that we have not really trained people to feed themselves from the scripture jadi krisis terbesar menurut para Church Branding yang ada di Eropa adalah karena kita tidak pernah meng-equip jemaat kita untuk bisa makan sendiri dari kitab suci lah makan sendiri dari kitab suci gak bisa apalagi kasih makan buat orang lain kita berdoa covid ini mengubahkan segalanya ke depan kita punya better church yang lebih baik father and mother spiritual yang bisa menemukan anak-anak rohani yang bisa bikin kakak sendiri kata kopram tadi wah keren setuju bro pak nanang mungkin ada closing statement oke karena tema kita catering malam ini adalah church at home jadi saya ingin menyampaikan bahwa gereja yang ada di rumah ini bukan acara gereja yang dipindahkan ke rumah tapi marilah kita menghidupi menghidupi nilai-nilai gereja rumah yang ada gambarannya dari kisah para rasul tadi jadi bagaimana hidup bersama berbagi bersama bertekun dalam pengajaran tadi bertekun dalam bersekutuan bertekun memecahkan roti bertekun berdoa nah esensi inilah yang harusnya mulai kita bangun bersama-sama makanya yang lalu juga bilang kalau seandainya covid ini berlalu janganlah kita kembali kepada bentuk yang lama tapi kita mulai belajar benar-benar menghidupi esensi gereja rumah yang sebenarnya oke itu saja Tuhan berkati oke thank you Pak Anang ya boleh saya bicara ya ya saya lihat perbedaan antara telur yang menetas ini ilustrasi ada ayam yang menetas karena lampu ada ayam yang menetas karena induknya gereja hari ini banyak ayam menetas karena lampu begitu keluar dari telur cari mama papahnya adalah lampu itulah yang dia temukan sistem program acara tapi anak-anak ayam yang lahir yang menetas ketemu mamahnya itulah yang sebenarnya dia belajar dari mamahnya dia hidup dari mamahnya dia diayomi oleh mamahnya hari ini gereja gereja anak lampu atau gereja yang diarami oleh induknya itu beda gereja anak lampu tidak punya kekuatan tidak punya kekuatan tidak punya kekuatan seperti tidak hidup mereka yatim piatu dari kecil tidak punya ayam tidak punya ibu mereka bertobat asal bertobat dan mereka menjadi menjadi anak-anak yang haus dengan 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 acara itulah bentuk itulah yang sedang ditonjolkan oleh gereja tapi anak ayam yang lahir yang menetas ketemu dengan ayah ibunya mereka dengan benar mereka tergidik terlatih mengerti diayomin jadi ketika ada bunyi petir hujan besar anak-anak sembunyi di ketiak ibunya mereka tahu diayomin dia ngerti punya gambaran utuh tentang keluarga punya gambaran utuh tentang bagaimana hidup dalam komunitas yang benar tapi anak-anak lampu ketika bunyi petir hujan besar dia gak ngerti bagaimana berlindung bahkan mereka terbirit-birit menyelamatkan diri ketika si anak lampu ini tumbuh menjadi dewasa menjadi pendeta dia gak ngerti bagaimana hidup komunitas hidup dalam bernaung punya ayah punya ibu mereka sudah yatim piatu dari kecil ketika jadi pendeta dia juga pendeta yatim piatu yang melahirkan generasi yatim piatu dan itu yang menyebabkan hari ini jemaat-jemaat ketika ada acara untuk membangun rumahnya masing-masing mereka gak ngerti karena memang anak lampu mamahnya lampu papahnya lampu jadi ketika harus tumbuh sendiri memberi makan kepada anak-anak keluarganya istrinya secara rohani gak bisa karena memang anak lampu papahnya lampu mamahnya lampu tapi lihat jemaat yang begitu menetas punya induk punya keluarga punya struktur yang benar punya gambaran benar tentang ayah tentang ibu ketika dia hidup ketika dia lahir ketika dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang yang ada keluarganya ada ayah ibunya secara real ketika dia menjadi pendeta pendeta yang yang membangun ayah ibu membangun struktur keluarga tapi kalau gereja yang anak lampu jadi pendeta yang menciptakan gereja lampu juga keren pak kita tunggu bukunya kita tunggu bukunya ini anak lampu judulnya anak lampu anak lampu judulnya keren keren oke thank you Koste oke terima kasih banyak untuk semua narasumber yang udah sharing malam hari ini dan juga terima kasih banyak untuk semua peserta yang setia mengikuti dari jam 7 tadi sampai jam 9 ini mari kita tutup dengan doa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur di tengah krisis COVID-19 ini kami justru mendapatkan banyak pelahuan-pelahuan baru yang daripadamu kami berdoa di tengah ketidaksempurnaan kami kiranya kamu membangkitkan satu spirit yang baru membuka sebuah paradigma yang baru kami merindukan ada satu kehidupan gereja yang baru seperti jemaat mula-mula bahkan jauh-jauh lebih dasar daripada yang di alam mula-mula kami rindu kemuliaan menyata untuk orang-orang di sekitar kami orang-orang yang berada dekat kami kami rindu Tuhan setiap dari kami kau bentuk menjadi pemurid-pemurid Tuhan kami rindu kami boleh menjadi penua-penua Tuhan ajar setiap kami hati-hati kaki kami hati tangan kami mata kami hati kami sehingga kami memiliki hati seperti Kristus sehingga kami boleh bergerak secara natural untuk orang-orang di sekitar kami berkati suruh pada malam hari ini biarkan berkatmu anugamu nyata untuk setiap dari kami kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluar yang mengalami krisis finansial hari-hari ini kami berdoa kalau Jawa Jairah ala yang menyediakan yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami dari sumber yang tidak terpikirkan sebelumnya pakai tangan-tangan kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami terima kasih Bapak untuk acara pada malam hari ini untuk sharing kami pada malam hari ini untuk fellowship kami pada malam hari ini biarkan damai sejati-jati amus nanti saya berserta dengan setiap dari kami di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Amen Thank you semua